Heavenly Jewel Cheng Season 84, Tekanan Dimanapun Mungkin karena dia sudah lama tinggal di Gunung Salju Surgawi, amarah situs Gu telah meredah. Namun, dia kadang-kadang melihat Tianer dengan tatapan aneh di matanya. Su Eao, Tian bertanya dengan tenang, apakah semuanya sudah siap? Ya, Tuan Gunung, binatang surgawi di 10.000 binatang surga telah dievakuasi ke pinggiran. Tentara penjinak binatang ditempatkan di kaki gunung, dalam keadaan siaga. Raja Harimau juga telah mendaki gunung, dan semua pembangkit tenaga Raja Surgawi telah berkumpul. Ada dua kaisar langit dan 21 raja langit. Su Eao, Tian menganggup dan berkata, dimengerti. Turunkan pesanan saya, mulai sekarang, tidak ada yang bertindak sendiri, dan tidak ada yang keluar dan mengintai. Ya, situs Gu tidak mempertanyakan kata-kata Su Eao, Tian. Sebaliknya, dia menjawab dengan hormat dan pergi. Pandangan dingin melintas di wajah Su Eao, Tian, datanglah padaku, kalian semua. Aku ingin melihat seberapa besar badai yang bisa kamu timbulkan di Gunung Salju Surgawiku. Sebelum kenaikan Su Eao, Tian, Gunung Salju Surgawi selalu berada di peringkat paling bawah Tanah Suci. Untuk jangka waktu tertentu, itu bahkan lebih rendah dari Sekte Iblis Surgawi. Namun, perbedaan antara Gunung Salju Surgawi dan Sekte Setan Surgawi adalah bahwa mereka memiliki Kekaisaran Wanshu sebagai fondasi mereka. Meskipun Istana Hamparan Surga selalu kuat, mereka tidak berani mendorong Gunung Salju Surgawi ke sudut. Dengan kenaikan Su Eao, Tian, peringkat Gunung Salju Surgawi naik dengan cepat setelah mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi seperti dia. Namun, mereka masih sedikit lebih rendah dari Istana Hamparan Surga. Ini bisa dilihat dari pembangkit tenaga listrik yang mereka miliki. Mereka hanya memiliki dua Kaisar Langit, dan jumlah ini hanya sedikit lebih baik daripada Sekte Iblis Langit. Jika bukan karena Su Eao, Tian, orang bisa membayangkan posisi Gunung Salju Surgawi di daratan. Tentu saja, Gunung Salju Surgawi memiliki alasannya sendiri. Di Kekaisaran Wanshu, sudah ada gelombang gelap yang melonjak. Pusat kekuatan yang berbeda dari arah yang berbeda berkumpul menuju tujuan yang sama. Pertempuran yang akan menentukan struktur kekuatan daratan, atau bahkan keamanan daratan, akan segera dimulai. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Karena ketinggian Gunung Salju Surgawi, biasanya diselimuti awan dan kabut. Namun, hari ini sedikit istimewa. Langit cerah dan tidak berawan, dan udara di sekitar Gunung Salju Surgawi sangat murni. Sinar matahari yang terik menyebabkan suhu di puncak Gunung Salju Surgawi naik secara signifikan. Di luar pintu masuk tempat suci Gunung Salju Surgawi, 20 murid muda berdiri di dua sisi. Lion King Gu Yingbing yang baru dan Tiger King Sue Aoying berdiri di area terdalam. Mereka bertugas menyambut para tamu hari ini. Wajah Raja Harimau Sue Aoying tenang, tetapi wajah Gu Yingbing sedikit gelisah. Dia selalu menjadi orang yang menjadi lebih berani dengan setiap kemunduran. Kalah dari Zhou Weiking merupakan pukulan besar baginya, tapi pukulan ini juga menjadi motivasinya untuk bekerja keras. Hanya dalam dua tahun yang singkat, di bawah bimbingan tanpa Pamri Sue Aoying, dia benar-benar telah menembus tahap Raja Surgawi, menjadi pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi termuda dalam sejarah Kekaisaran Wanshu. Meskipun Gu Yingbing tidak tahu bagaimana turnamen besar tanah suci akan terjadi, dia memiliki firasat ketika dia melihat kembalinya Tianer. Dia pasti akan melihat sosok Zhou Weiking lagi di Grand Tournament of St. Lens di Heavenly Snow Mountain. Saat dia memikirkan Zhou Weiking, Gu Yingbing mau tidak mau mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekarang dia telah menembus tahap Raja Surgawi, dia telah lama memutuskan bahwa dia akan menantang Zhou Weiking lagi jika dia melihatnya lagi. Bahkan jika bukan karena Tianer, dia akan berjuang demi kehormatannya sendiri. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa gelarnya sebagai Raja Surgawi termuda di Kekaisaran Wanshu telah dipatahkan oleh Tianer belum lama ini. Di pagi hari, ekspresi Tiger King Sue Aoying berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam, mereka ada di sini. Ayo pergi dan sambut mereka. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dengan Gu Yingbing di sisinya. Bersama-sama, mereka berjalan ke pintu masuk puncak gunung. Jalan Gunung Salju Surgawi sangat curam. Melihat ke bawah dari puncak gunung, pasti akan membuat pusing. Gu Yingbing dapat dengan jelas melihat sekelompok sosok kuning mendaki gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dengan melihat mereka, dia bisa melihat setidaknya beberapa lusin orang. Segera, sosok kuning telah mencapai puncak gunung. Sue Aoying tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Lembah Huang masih seanggun dulu. Selamat datang di gunung Salju Surgawi. Satu persatu, sosok kuning melintas. Banyak pembangkit tenaga listrik yang mengenakan jubah kuning naik ke udara dan mendarat di depan Sue Aoying dan Gu Yingbing. Di bagian paling depan adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya tampak berusia tiga puluhan. Pria itu tinggi dan ramping, dengan alis tajam dan mata cerah. Udara di sekitarnya sedikit terdistorsi. Itu bukan disebabkan oleh atribut api tetapi atribut waktu. Wanita di sampingnya tampak sangat halus dan lembut. Dia setengah langkah di belakang pria itu. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang sangat mencintai. Namun, jika seseorang memperhatikan mata mereka, mereka akan dapat melihat perubahan hidup di kedalaman mata mereka. Terlihat jelas bahwa penampilan mereka tidak sesuai dengan usia mereka yang sebenarnya. Raja Harimau masih sekuat sebelumnya. Ini pasti Yingbing. Kudengar kamu telah mewarisi posisi Raja Singa. Selamat. Pria itu berkata dengan senyum di wajahnya. Nada suaranya lembut dan suaranya jelas dan lembut. Sangat nyaman untuk didengarkan. Gu Yingbing telah menilai para pendatang baru. Dia tahu bahwa pasangan di paling depan adalah guru lembah cinta dan istrinya, Huang Sing Yun dan Yun Ruoyu. Sebagai penguasa Great Saint-Len, orang bisa membayangkan kekuatan mereka. Dia telah melihat mereka berdua di Grand Tournament of Saint-Len sebelumnya. Saat itu, Kaisar Iblis Wu Yunyu telah kalah dari mereka. Pasangan itu selalu bergabung untuk menyerang. Ini juga tradisi lembah cinta. Salam, Tuan Lembah Huang dan Tuan Lembah Yun. Gu Yingbing sedikit mengangguk pada mereka berdua. Identitasnya berbeda sekarang. Dia adalah Patriark Singa Roh Bumi Surgawi Ilahi dan Kaisar Kekaisaran Wanshou. Identitasnya tidak memungkinkan dia untuk bersikap terlalu sopan kepada dua orang di depannya. Di belakang Huang Sing Yun dan Yun Ruoyu, ada total 36 orang dari Lembah Cinta. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Surgawi. Alasan mengapa mereka memanjat alih-alih terbang adalah untuk menghormati Gunung Salju Surgawi. Ini juga merupakan aturan tidak tertulis di Grand Tournament. Yang menarik perhatian Gu Yingbing secara khusus adalah pasangan yang mengikuti di belakang Huang Sing Yun dan Yun Ruoyu. Mereka tampak seperti berusia empat puluhan, tetapi aura mereka memberi Gu Yingbing perasaan yang tak terduga. Bahkan dengan basis kultivasi tingkat Raja Surgawi Gu Yingbing saat ini, dia merasa bahwa mereka tidak dapat diduga. Jelas bahwa pasangan itu memiliki basis kultivasi di Heavenly Emperor Tier. Selain Huang Sing Yun dan istrinya, ada enam pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Enam Kaisar Langit dan 30 Raja Langit. Dapat dikatakan bahwa Lembah Cinta telah mengirimkan semua elit mereka saat ini. Kekuatan keseluruhan mereka begitu kuat sehingga jika Gunung Salju Surgawi tidak mempertimbangkan keberadaan Sue Ao, Tian, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan mereka. Orang harus tahu bahwa kekuatan tempur Lembah Cinta selalu kuat. Mereka paling baik dalam bertarung sebagai pasangan dan mereka bahkan memiliki atribut Sein seperti atribut waktu. Dalam turnamen besar terakhir, Lembah Cinta menduduki peringkat ketiga, bahkan lebih tinggi dari neraka merah darah. Bab 832 Rombongan Love Valley tidak sedikit. Huang Sinyun menganggup pada Gu Yingbing lagi dan bertanya, apakah mereka belum datang? Sue Ao Ying terkeke dan berkata, dua Valley Masters adalah yang pertama tiba. Silakan masuk. Tempat istirahat sudah diatur. Kakak akan datang menemui kalian berdua nanti. Huang Sinyun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Turnamen akbar adalah turnamen akbar. Tidak perlu formalitas. Tempatnya harus ada di sini. Mereka harus segera datang. Kami hanya akan menunggu di sini sebentar. Turnamen akbar ini bisa dikatakan yang paling merepotkan sepanjang sejarah. Lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin. Sue Ao Ying tidak bersih keras. Dia berkata kepada Gu Yingbing, Yingbing, pergi dan undang kakak. Katakan padanya bahwa Tuan Lembah Huang dan Tuan Lembah Yun telah tiba. Gu Yingbing menganggup dan berbalik untuk masuk ke dalam Gunung Salju Surgawi. Huang Sinyun dan Yun Ruoyun memimpin kelompok ahli dari Lembah Cinta ke sisi selatan platform yang luas. Secara alami, para murid Gunung Salju Surgawi membawakan mereka kursi dan meja. Buah-buahan dan makanan yang telah disiapkan sebelumnya juga disajikan. Meskipun Grand Tournament of St. Lens hanya diadakan setiap 10 tahun sekali, turnamen akbar yang sebenarnya tidak akan berlangsung lama. Pembangkit tenaga St. Lens ini tidak mau berurusan dengan pihak lain terlalu lama, juga tidak akan tinggal terlalu lama. Lagi pula, di antara beberapa tanah suci, bahkan Lembah Cinta dan Istana Hamparan Surga yang bersekutu di permukaan masih saling waspada. Mereka tidak akan pernah memberi pihak lain kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Selain dua Valley Masters, 34 pembangkit tenaga listrik lainnya dari Love Valley tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Mereka berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Tidak ada yang bisa melihat fluktuasi emosional dari mereka sama sekali. Namun, ketika 36 orang ini berkumpul bersama, tekanan tak terlihat yang mereka pancarkan begitu menindas sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi seperti Sue Aoying tidak ingin mendekati mereka. Nyatanya, ketika Lembah Cinta datang terakhir kali, hanya ada empat Kaisar Langit. Namun, kali ini, ada enam dari mereka. Pada saat ini, Huang Sinyun tiba-tiba menarik Yun Ruoyu dan tersenyum, teman-teman lama kita ada di sini. Raja Harimau, mari sambut mereka bersama. Saat mereka berbicara, pasangan itu memimpin dan berjalan ke pintu masuk puncak gunung. Melihat ke bawah gunung, yang bisa mereka lihat hanyalah putih. Namun, jika mereka melihat dengan hati-hati, mereka bisa melihat banyak titik putih yang melompat-lompat di puncak gunung seperti bintang. Dua hembusan angin melonjak, dan dua sosok putih telah memimpin. Mereka sama sekali tidak meminjam kekuatan apapun dari tembok gunung, dan sepertinya mereka terbang di sepanjang tembok gunung. Dua sosok jangkung berbaju putih mendarat di tanah. Bukankah mereka adalah dua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Sangguan Tianyu? Huang Sing Yun tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kabarmu, Saudara Tianyang dan Saudara Tianyu? Saat dia berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menyapa mereka. Sangguan Tianyang tersenyum dan berkata, Sing Yun, kamu datang lebih awal. Saya pikir kami akan menjadi yang pertama. Huang Sing Yun tersenyum dan berkata, kami juga baru saja tiba. Saudara Tianyang, Anda benar-benar membawa banyak orang bersamamu kali ini. Saat dia berbicara, dia menatap Sangguan Tianyang dengan penuh arti. Namun, Sangguan Tianyang bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia masih memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata, tidak ada cara lain. Situasi memaksaku untuk melakukannya. Apakah Raja Hari mau baik-baik saja? Baru saat itulah dia menyapa Sue Aoying. Namun, Sue Aoying tidak merasa terganggu. Lagi pula, hubungan antara Heaven's Expansive Palace dan Heavenly Snow Mountain tidak bisa dikatakan harmonis. Mungkin bisa dikatakan bahwa mereka selalu menganggap satu sama lain sebagai rival terbesar mereka. Selain itu, dalam hal status, dia tidak bisa dibandingkan dengan guru lembah cinta, Huang Sing Yun. Salam, Tuan Istana Sangguan. Tubuhku masih cukup kuat, jawab Sue Aoying acuh tak acuh. Pada saat ini, kelompok pembangkit tenaga listrik dari Heaven's Expansive Palace juga mulai mendaki gunung. Yang mengejutkan Sue Aoying adalah bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik dari Heaven's Expansive Palace yang dibawa oleh Sangguan bersaudara kali ini sebenarnya lebih banyak dari kompetisi akbar sebelumnya. Tidak termasuk dua bersaudara, ada sebanyak 108 orang. Meskipun 108 orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Namun, semua orang tahu bahwa Istana Hamparan Surga memiliki teknik unik yang disebut Formasi Infinitum Hamparan Surgawi. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat formasi tak terbatas Hamparan Surgawi. Dalam kompetisi akbar sebelumnya, Sue Aoying acuh tidak mampu mengalahkan Formasi Infinitum Hamparan Surgawi yang dipimpin Sangguan Tian yang atas nama Formasi Infinitum Hamparan Surga. Itulah mengapa Gunung Salju Surgawi berada di peringkat kedua. Saat itu, Sangguan bersaudara hanya membawa 64 orang. Namun, kali ini sebanyak 108 orang. Jelas bahwa ini adalah barisan terkuat yang dimiliki oleh Heaven's Expansive Palace. Namun, Istana Hamparan Surga harus memiliki satu atau dua pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Namun, kali ini mereka tidak ikut. Ini bisa dimengerti. Jelas bahwa mereka tetap tinggal untuk menjaga Istana Hamparan Surga. Lagi pula, kali ini, bisa dikatakan bahwa mereka telah mengirimkan semua pasukan utama mereka. Sangguan Tian yang masih tersenyum, Raja Harimau, di mana kakakmu? Karena kita semua teman lama ada di sini, dia harus keluar dan menemui kita, kan? Ekspresi Tiger King sedikit berubah. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara dingin bergema, sejak kapan Gunung Salju Surgawi dan Istana Hamparan Surga bisa disebut teman. Semua orang bisa merasakan tekanan kuat yang tiba-tiba muncul di puncak Gunung Salju Surgawi. Mereka menoleh pada saat yang sama dan melihat penguasa gunung dari Gunung Salju Surgawi, Su Eao, Tian, berjalan perlahan dengan Gu Yingbing menemaninya. Ekspresi sangguan Tian yang menjadi serius. Senyum di wajahnya juga sedikit memudar. Tatapannya bertabrakan dengan Su Eao, Tian di udara, dan percikan tak terlihat tampak meledak. Mereka semua adalah rival lama. Ketika mereka bertemu lagi, permusuhan yang kuat meledak tanpa syarat apapun. Dewa Lembah Cinta, Huang Sinyun, dan istrinya sedang menonton dari samping. Huang Sinyun bergerak setengah langkah dan berdiri di samping sangguan Tianyang. Jelas bahwa mereka memiliki musuh yang sama. Nyatanya, Lembah Cinta selalu berdiri bersama dengan istana hamparan surga melawan Gunung Salju Surgawi. Itu seperti bagaimana kekaisaran Baopo telah bekerja sama dengan kekaisaran Song Tian dan kekaisaran Fei Li untuk berperang melawan kekaisaran Wan Sou selama bertahun-tahun. Su Eao, Tian sama sekali tidak peduli dengan tatapan Huang Sinyun. Seolah-olah sangguan Tianyang adalah satu-satunya orang di matanya. Tatapan tajamnya mengandung aura pembunuh yang ganas. Seolah-olah dia bisa melepaskan serangan yang menghancurkan bumi kapan saja. Sangguan Tianyu juga maju setengah langkah dan berdiri di sisi lain sangguan Tianyang. Su Eao, Tian diakui oleh mereka sebagai pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia. Dalam situasi satu lawan satu, tidak ada yang hadir yang cocok untuknya. Mereka benar-benar takut bahwa Tuan Gunung dari Gunung Salju Surgawi ini akan tiba-tiba melancarkan serangan habis-habisan ke sangguan Tianyang. Jika mereka tidak siap, sangguan Tianyang mungkin akan terluka. Namun, sangguan Tianyang tidak mundur. Menghadapi tatapan Su Eao, Tian, dia sepertinya sedang melihat lawan yang sangat biasa. Dia menatap lawannya dengan dingin. Namun, sudah ada cahaya putih samar yang berkedip di sekujur tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa infinitum hamparan surgawi telah diaktifkan. Senyum dingin muncul di sudut mulut Su Eao, Tian saat dia berkata dengan acuh tak acuh, setelah bertahun-tahun, kamu masih di tempat yang sama. Aku sangat kecewa. Ketika sangguan Tianyang mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah. Jelas bahwa dia telah memukul tempat yang sakit. Terus kenapa? Heaven's Expanse Palace kita masih menjadi Sainland nomor satu di dunia. Kekuatan individu tidak akan pernah bisa bersaing dengan kekuatan kelompok. Su Eao Tian mendengus dingin, sulit dikatakan. Setelah hari ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi Tanah Suci nomor satu di dunia. Kalian berdua, bisakah kalian mendengarkan Sing Yun? Huang Sing Yun maju selangkah lagi dan sedikit memisahkan pandangan kedua tuan Tanah Suci. Namun, dia juga mendapat banyak tekanan dengan melakukan itu. Bagaimanapun, mereka adalah dua tuan Tanah Suci. Untungnya, dia masih mendapat bantuan dari istrinya. Baru pada saat itulah dia berhasil memisahkan aura Su Eao Tian dan Sangguan Tianyang satu sama lain. Merasakan bahwa mata Sangguan Tianyang dan Su Eao Tian tertuju padanya, Huang Sing Yun melanjutkan, hari ini adalah hari turnamen akbar lima Tanah Suci besar. Karena ini adalah turnamen akbar lima Tanah Suci besar, mari ikuti aturannya. Saat ini, orang-orang dari neraka merah darah dan Sekte Iblis Surgawi belum tiba. Kalian berdua harus tenang. Kami secara alami akan memiliki waktu untuk bersaing nanti. Lebih-lebih lagi. Ketika dia mencapai titik ini, Huang Sing Yun berhenti sejenak. Dia memandang Su Eao Tian dan kemudian kesangguan Tianyang yang ada di belakangnya. Ekspresinya berubah serius, Kekaisaran Dandun telah agresif selama beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan memusnahkan kerajaan Geritimo. Neraka merah darah pasti ada di belakang ini. Kali ini, kita harus menyelesaikan ini dengan neraka merah darah. Su Eao Tian mendengus dengan jijik. Neraka merah darah hanyalah sekelompok badut. Huang Sing Yun, kamu terlalu aktif. Bahkan jika Kekaisaran Dandun sangat kuat, yang akan terpengaruh bukanlah Huan Kekaisaran Sou. Ekspresi sangguan Tianyang berubah, jadi, Anda mengatakan bahwa Anda akan bergabung dengan Kekaisaran Dandun untuk menyerang kita. Su Eao Tian mencibir, kenapa tidak? Musuh dari musuhku adalah temanku. Namun, neraka merah darah tidak memenuhi syarat untuk bekerja denganku. Sangguan Tianyang, jangan berpikir bahwa Anda adalah yang terbaik di dunia hanya karena istana hamparan surga mengendalikan Kekaisaran Zong Tian. Memang benar Kekaisaran Zong Tian menempati posisi di Central Clients. Namun, Kekaisaran Zong Tian tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Tidak sulit bagi kami untuk memusnahkan kalian semua. Sangguan Tianyang mendengus marah. Su Eao Tian, dasar orang tua bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Anda mengatakan bahwa saya belum membaik sama sekali. Saya ingin melihat seberapa banyak basis kultivasi Anda telah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Saat dia berbicara, dia maju selangkah dan menyusul Huang Xing Yun. Dia membanting telapak tangannya ke udara ke arah Su Eao Tian. Energi berbentuk telapak tangan berwarna putih susu keluar dari telapak tangannya. Saat pertama kali muncul, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Namun, itu meluas dengan angin. Saat tiba di depan Su Eao Tian, diameternya sudah mencapai 1 meter. Tidak ada kebocoran energi sama sekali. Namun, semua orang tahu bahwa kekuatan telapak tangan ini pasti sangat menakutkan. Jika sangguan Tianyang tidak memakai set infinitum tanpa batas, dia tidak akan menjadi lawan Long Xia. Namun, jika dia mengenakan set infinitum tanpa batas, dia akan memiliki kekuatan untuk menantang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Jika tidak, istana hamparan surga tidak akan mampu menekan gunung salju surgawi hanya dengan kekuatan kelompok. Su Eao Tian juga mendengus. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang dengan tangan kanannya. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tinjunya benar-benar berwarna kemasan. Bab 833 Dengan suara, embusan, lembut, cahaya putih tersebar ke segala arah, dan cahaya kemasan melesat ke langit. Pada saat yang sama, seluruh gunung salju surgawi tampak sedikit bergetar karena serangan ini. Huang Xing Yun tidak punya pilihan selain mundur ke samping bersama istrinya. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Namun, sepertinya ada kilatan cahaya di kedalaman matanya. Hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Pertempuran antara pembangkit tenaga listrik dari dua tanah suci menyebabkan atmosfer di kedua sisi menjadi tegang. 108 raja surgawi dari istana hamparan surga dengan cepat menyebar dan berdiri di posisi masing-masing. Fluktuasi energi surgawi yang kuat terus meletus dari tubuh mereka. Bersama dengan sangguan Tian Yang, mereka benar-benar membuat pihak Sue Ao Tian kewalahan dalam sekejap. Gunung salju surgawi tidak bisa dianggap enteng. Lebih dari 20 pembangkit tenaga raja surgawi keluar satu demi satu dan berkumpul di belakang Sue Ao Tian. Tiger King Sue Ao Ying, mantan Lion King Gu Said, Gu Ying Ying, dan yang lainnya juga berkumpul di belakang Sue Ao Tian. Pada saat ini, lolongan keras tiba-tiba terdengar dari kaki gunung. Hal itu menyebabkan Sue Ao Tian dan sangguan Tian Yang yang hendak terus menyerang berhenti sejenak. Mata mereka memandang ke bawah gunung pada saat bersamaan. Garis-garis cahaya merah naik dari dinding gunung dan mendarat ke arah puncak gunung. Melihat lampu merah ini, Sue Ao Tian mau tidak mau sedikit mengernyit. Wajahnya sedikit pucat. Ini karena meskipun lampu merah ini tidak terbang, masing-masing terbang sangat tinggi ketika mendarat di puncak gunung salju surgawi. Kesombongan mereka jauh melampaui istana hamparan surga. Huang Xing Yun memegang tangan istrinya dan mundur ke depan sisinya. Pusat kekuatan Love Valley yang dia bawa tidak bisa lagi duduk diam saat ini. Satu persatu, mereka berdiri dan berdiri di belakang kedua Valley Master, menunggu dengan tenang. Ada banyak sosok merah. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari seratus orang telah berkumpul di puncak gunung. Orang yang memimpin sangat tinggi. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Sue Ao Tian. Bahunya lebar, dan dia mengenakan jubah merah dengan jubah hitam di belakangnya. Penampilannya sederhana dan suram. Di dahinya, sekelompok tato sihir api merah tua sedikit berdenyut. Begitu orang ini muncul, suhu di puncak gunung salju surgawi sepertinya telah meningkat. Semangat arogannya tampaknya bahkan lebih tinggi dari Sue Ao Tian. Orang-orang di belakangnya semuanya berpakaian merah tua. Setengah dari mereka benar-benar tertutup warna merah tua. Bahkan kepala mereka sedikit menunduk, sehingga mustahil untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Istana hamparan surga telah membawa banyak orang, total seratus delapan orang. Namun, jumlah total pria berjubah merah ini mendekati seratus lima puluh. Ekspresi Sue Ao Tian dan sangguan Tian yang sedikit berubah. Dengan basis kultivasi mereka, mereka secara alami dapat merasakan bahwa orang-orang berjubah merah ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi. Jika master bed Surgawi biasa ada di sini, mereka pasti akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Orang harus tahu bahwa selama pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi muncul di mana saja di daratan tanpa batas, dia akan menjadi seseorang yang bisa mengguncang dunia dengan hentakan kakinya. Namun, pada saat ini, ada lebih dari 300 dari mereka yang berkumpul di gunung Salju Surgawi. Ini adalah kekuatan tanah suci. Namun, ketika para ahli ini berkumpul, mereka dapat dengan mudah menghancurkan suatu negara dalam waktu singkat. Lelaki tua yang berdiri di depan rombongan orang berjubah merah itu melirik ke arah orang-orang yang sudah berada di puncak gunung. Tampaknya kursi ini datang pada waktu yang tepat. Saudara Sue. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat sangguan Tianyang. Sebaliknya, dia menunjuk ke arah Sue Aotian. Sue Aotian tertegun. Jelas bahwa dia tidak menyangka pria berjubah merah itu akan menyambutnya terlebih dahulu. Fen Tian, apa yang kamu lakukan? Itu benar. Pria tua berjubah merah dengan wajah sederhana ini adalah tuan neraka darah merah, Fen Tian. Tuan Tanah Suci. Ketika sangguan Tianyang melihat bahwa Fen Tian mengabaikannya, wajahnya menjadi lebih jelek. Dengan lambayan tangan Fen Tian, pembangkit tenaga neraka merah darah di belakangnya berjalan ke barat gunung salju surgawi. Mereka berkumpul bersama dan membentuk formasi yang rapi. Fen Tian berjalan ke Sue Aotian dan tersenyum, kakak Sue, hanya kamu yang pantas aku hormati di sini. Tentu saja, aku harus menyapamu terlebih dahulu. Sue Aotian mendengus dingin, bukankah neraka merah darah selalu berada di sisi yang sama dengan istana hamparan surga. Mengapa? Apakah Anda berubah pikiran karena konflik dengan kekaisaran Song Tian? Fen Tian berkata dengan tenang, dunia ini selalu dihuni oleh orang-orang yang berbudiluhur. Setelah lama bersatu, ia akan terbagi dan setelah lama berpisah, ia akan bersatu. Kekaisaran Song Tian telah menduduki Central Plains terlalu lama. Saudara Sue, tidakkah menurutmu kerajaan Wan Sou tidak mau tinggal di tanah dingin yang pahit di utara ini? Sangguan Tian yang tidak bisa membantu tetapi berbicara. Fen Tian, saya pikir Anda gila. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena neraka merah darah memiliki atribut penghancuran. Apakah menurut Anda Kekaisaran Dandun dapat menaklukkan Central Plains? Huang Xingyun juga berteriak dengan suara yang dalam, Fen Tian, jangan terlalu sombong. Hari ini adalah hari turnamen besar. Mari kita bicarakan setelah Anda meninggalkan tempat ini dengan aman. Fen Tian berbalik, mencibir, dan berkata, kalian berdua sepertinya takut, kan? Benar, Kekaisaran Dandun tidak bisa menaklukkan Central Plains dengan sendirinya. Namun, bagaimana jika Kekaisaran Dandun bergabung dengan Kekaisaran Wanshou? Terus, kehancuran Geritimo adalah contoh yang baik untuk kalian semua. Saudara Sue, selama Anda setuju, Kekaisaran Zong Tian akan terbagi antara Anda dan saya. Pada saat itu, Kekaisaran Wanshou tidak perlu lagi mencari makanan untuk musim dingin yang menggigit. Ini adalah situasi win-win bagi kami berdua jika kami bekerja sama. Wajah Sangguan Tian yang menjadi pucat. Dalam turnamen besar sebelumnya, meskipun persaingan antara berbagai tanah suci sangat ketat, masih ada penyangga. Setidaknya, itu tidak akan sekuat kali ini. Meskipun Fen Tian adalah yang terakhir tiba, dia telah mengklasifikasikan dirinya sebagai sekutu Gunung Salju Surgawi hanya dengan beberapa kata. Apalagi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kondisi yang dia janjikan sangat menggoda Kekaisaran Wanshou dan Gunung Salju Surgawi. Jika bukan karena musim dingin yang sangat dingin dan kekurangan makanan, mengapa Kekaisaran Wanshou memulai perang setiap musim dingin? Wajah Sue Ao Tian terus berubah seolah sedang memikirkan sesuatu. Huang Sing Yun, di sisi lain, berteriak dengan cemas, Sue Ao, Tian, apakah kamu benar-benar ingin mengambil risiko memulai perang dengan seluruh daratan? Pada saat itu, orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan Anda akan menjadi pendosa dunia. Bahkan jika seluruh lembah cinta terkubur di sini, kami akan bertarung habis-habisan denganmu sampai ikan mati dan jaring terbelah. Wajah Sue Ao, Tian menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Huang Sing Yun, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kau meneriakiku di gunung salju surgawiku. Jadi bagaimana jika saya bekerja dengan blood red hell? Beraninya kau mengancamku hanya dengan lembah cintamu? Sangguan Tian Yang melirik Huang Sing Yun. Ada sedikit kecemasan di matanya. Mereka semua tahu bahwa Sue Ao, Tian selalu keras kepala dan lebih suka patah daripada bengkok. Kata-kata cemas Huang Sing Yun jelas memiliki efek mendorong gunung salju surgawi ke sisi neraka merah darah. Namun, Huang Sing Yun bertindak seolah-olah dia tidak melihat mata sangguan Tian Yang. Dia berkata dengan marah, Sue Ao, Tian, beraninya kamu menginaku seperti ini. Baik baik baik. Hari ini, mari kita lihat apakah gunung salju surgawi dan neraka merah darah lebih kuat atau apakah lembah cinta dan istana hamparan surga lebih kuat. Sue Ao Tian mendengus dingin, kamu sepertinya lupa bahwa ini adalah turnamen besar dari lima tanah suci besar. Orang-orang dari sekte iblis surgawi belum tiba. Sisi mana yang menurut Anda akan didukung oleh sekte setan surgawi? Fen Tian berdiri di sebelah Sue Ao Tian. Ekspresinya tidak berubah, tapi senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia sangat puas karena Sue Ao Tian dibujuk olehnya. Dia berkata dengan tenang, tidak perlu menunggu sekte iblis surgawi. Turnamen besar kita dapat dimulai sekarang. Belum lama ini, sekte iblis surgawi dihancurkan oleh tanganku. Hah! Huang Sing Yun dan Sue Ao Tian tampak terkejut. Sangguan Tian Yang adalah satu-satunya yang tampak lebih ngeri. Fen Tian berkata dengan tenang, bagaimana bisa sekte iblis surgawi layak disebut tanah suci dengan sedikit kekuatan itu. Saudara Sue, bukankah Master Lembah Huang mengatakan bahwa dia akan bekerja dengan Istana Hamparan Surga untuk menangani kita? Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang mereka miliki untuk menjadi begitu sombong. Aura pembunuh yang kuat langsung memenuhi udara di puncak gunung salju surgawi. Dilihat dari kekuatan kedua belah pihak, Lembah Cinta memiliki enam pusat kekuatan Kaisar Surgawi sementara Istana Hamparan Surga memiliki 108 Raja Surgawi. Namun, ada terlalu banyak orang dari Blue Thread Hell di sisi lain. Hanya neraka merah darah saja yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi mereka. Selain itu, Sue Aotian adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di dunia. Dalam hal kekuatan keseluruhan, jelas bahwa gunung salju surgawi dan neraka merah darah memiliki keunggulan yang jelas. Tepat ketika kedua belah pihak siap untuk bertarung kapan saja, sebuah suara santai tiba-tiba bergema, jadi ini turnamen agung St. Lens. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, tidak ada bedanya dengan perkelahian antar gangster. Anda benar-benar mengecewakan saya. Ekspresi keempat St. Landlord sedikit berubah. Namun, makna dibalik setiap ekspresi mereka berbeda. Seorang pria muda berjalan menaiki gunung salju surgawi seolah sedang berjalan-jalan di taman. Dia sendirian, tetapi sebelum dia tiba, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa merasakan auranya sama sekali. Pria muda itu mengenakan jubah biru panjang. Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus dengan bahu lebar dan punggung yang tebal. Dia tampak seperti baru berusia 20-an. Bahkan ada sedikit ejekan di wajahnya. Dia sepertinya tidak merasakan sedikitpun tekanan di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Dia baru saja mendaki gunung dan baru berhenti ketika dia tiba di sebelah sangguan Tianyang. Zou Wei Qing, ini adalah hari Grand Tournament of St. Lens. Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Yingbing yang berdiri di sebelah Sue Aotian berteriak dengan marah. Itu benar. Orang yang berjalan dengan santai dan tidak ada yang bisa merasakan oranya tidak lain adalah Zou Wei Qing. Dia memiliki senyum tenang di wajahnya yang tidak cocok dengan suasana tegang di sekitarnya. Melirik Gu Yingbing, Zou Wei Qing tersenyum dan berkata, Tentu saja, saya di sini untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of St. Lens. Jika saudara Yingbing bisa datang, mengapa saya tidak bisa? Saya juga dari Tanah Suci. Apa salahnya berpartisipasi dalam Grand Tournament of St. Lens? Bab 834 Setelah melihat Zou Wei Qing, Love Valley Master Huang Xing Yun sedikit mengernyit sementara mata Blood Red Hells Hell Lord Fen Tian bersinar tajam. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan Zou Wei Qing, dia telah mendengar nama ini berkali-kali. Mata Gu Yingbing menyipit, kamu telah bergabung dengan Istana Hamparan Surga. Sangguan Tianyang melirik Zou Wei Qing dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Istana Hamparan Surga kita hanyalah sebuah kuil kecil. Tidak cukup untuk dewa besar seperti dia. Bukan Istana Hamparan Surga, wajah Gu Yingbing dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Huang Xing Yun dan Fen Tian memiliki reaksi yang sama. Dalam kesan mereka, Tanah Suci yang memiliki hubungan paling dekat dengan Zou Wei Qing adalah Istana Hamparan Surga. Meskipun di mata para Tuan Tanah Suci ini, mereka tidak pernah menganggap Zou Wei Qing sebagai lawan yang setingkat dengan mereka. Namun, karena mereka telah mendengar nama Zou Wei Qing, jelas mereka telah mendengar semua yang telah dilakukan Zou Wei Qing. Paling tidak, di hati mereka, Zou Wei Qing bisa dianggap sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa dia berani datang ke Gunung Salju Surgawi untuk merebut pengantin wanita dan berhasil mengalahkan Gu Yingbing dan menculik putri penguasa Gunung Salju Surgawi, Su Eao Tian, adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Usia yang sama bisa melakukannya. Setelah itu, Zou Wei Qing mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendirikan resimen tanpa tandingnya sendiri dengan bantuan Kekaisaran Zongtian. Dia juga berhasil mengalahkan pasukan gabungan Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Kalise. Dia tidak hanya berhasil menghidupkan kembali negaranya dan menyelamatkan ayahnya, tetapi dia juga telah menghancurkan Kerajaan Kalise. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Tiamong telah membantu Kekaisaran Zongtian untuk membangun garis pertahanan barat, memperlambat serangan pasukan gabungan Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Dandun. Mereka hanya bisa melancarkan serangan mereka setelah Grand Tournament of St. Lens berakhir. Oleh karena itu, Huang Xingyun dan Fentian sebenarnya ingin tahu tentang pemuda di depan mereka karena ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Ini terutama berlaku untuk Fentian. Jumlah pembangkit tenaga listrik yang telah hilang dari neraka merah darah di Kekaisaran Tiamong tidak sedikit dan tidak ada dari mereka yang berhasil kembali hidup-hidup. Menurut pendapatnya, meskipun Zhou Wei King dan Long Xia memiliki tingkat kekuatan tertentu, tanpa Heavens Expansi Peles berdiri di belakangnya dan diam-diam mengirim pusat kekuatan untuk membantu bagaimana mungkin Kekaisaran Tiamong kecil dapat menjaga empat tetua darah besar, neraka merah, dan bahkan pembunuh yang dia kirim setelahnya. Dengan demikian, ketika sangguan Tianyang mengatakan bahwa Zhou Wei King bukan dari istana hamparan surga, mereka semua terkejut. Hanya ekspresi Sue Ao, Tianyang tetap tidak berubah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu tidak mewakili istana hamparan surga, maka kamu harus mewakili Sekte Iblis Surgawi. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah Master Neraka Fen Tian mengatakan bahwa Sekte Iblis Surgawi sudah tidak ada lagi di daratan. Saya juga tidak mewakili Sekte Iblis Surgawi. Gu Yingbing berkata dengan sungguh-sungguh, Zhou Wei King, beraninya kamu berbicara begitu sombong di depan begitu banyak senior. Aku kalah darimu dalam pertempuran hari itu. Hari ini, saya ingin menantang Anda untuk berduel. Aku tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan keluar dari kerumunan. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya, dan tidak ada yang meneriakinya untuk berhenti. Seolah-olah semua orang ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki Zhou Wei King. Zhou Wei King menghela nafas pelan, Kakak Gu, aku sangat mengagumi ketekunan dan potensimu. Aku sangat terkejut bahwa kamu dapat menerobos ke tingkat Raja Surgawi dengan usahamu sendiri hanya dalam beberapa tahun. Sepertinya pukulan itu yang kuberikan padamu saat itu telah menjadi motivasimu. Jika bukan karena Tianer, siapa tahu, kita mungkin bisa menjadi teman. Hari ini adalah hari Grand Tournament of St. Lens. Tidak baik bagi kita untuk mencuri pusat perhatian. Mari ikuti saja aturan Grand Tournament of St. Lens. Gu Yingbing berkata dengan marah, apa hakmu untuk berpartisipasi dalam turnamen ini? Mata Zhou Wei King berbinar. Dalam sekejap, aura kental tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Matanya yang awalnya dipenuhi ejekan tiba-tiba berubah serius saat matanya bersinar terang, aku mewakili Sekte Peerless. Salah satu dari lima tanah suci agung di dunia saat ini. Sekte Tanpa Tandingan Pemimpin Sekte Gu Yingbing menatap Zhou Wei King dengan mulut ternganga. Di antara kerumunan, hanya sedikit dari mereka yang tetap tenang. Kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Keberadaan seperti apa tanah suci itu? Itu adalah tempat tertinggi dari Master Bet Surgawi. Empat tanah suci agung yang hadir di sini memiliki warisan lebih dari seribu tahun. Itu sebabnya bisa mencapai skala seperti itu hari ini. Namun, pada hari turnamen besar tanah suci, seorang pemuda benar-benar datang ke sini dan mengatakan bahwa dia adalah pemimpin sekte yang telah mendirikan sekte tanpa tanding tanah suci. Apa ini? Itu bahkan lebih lucu daripada lelucon. Gu Yingbing tertegun sejenak sebelum ekspresinya berubah menjadi aneh. Zhou Wei King, apakah kamu terbelakang? Apakah Anda pikir Anda dapat mendirikan tanah suci hanya karena Anda mengatakannya? Apa hakmu? Zhou Wei King berkata dengan acu-ta'acu, kalau begitu saya ingin bertanya, hak apa yang dimiliki oleh empat tanah suci agung untuk menyebut diri mereka tanah suci? Gu Yingbing berkata tanpa ragu, tentu saja, ini berdasarkan kekuatan kita. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa menyebut diri mereka tanah suci. Zhou Wei King tersenyum tipis, kalau begitu, secara alami aku akan mengandalkan kekuatanku juga. Hanya kamu sendiri, Gu Yingbing bertanya dengan tidak percaya. Dia benar-benar berpikir bahwa Zhou Wei King telah kehilangan akal sehatnya. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, tidak, tentu saja bukan hanya aku. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi pusat kekuatan Heaven's Expansive Palace. Saat berikutnya, lapisan cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari dadanya. Cahaya yang menyilaukan dipenuhi dengan fluktuasi energi atribut spasial yang sangat kuat. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya perak yang langsung melebar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka merasakan energi atribut spasial tirani, termasuk sangguan Tianyang dan Sue Aotian. Mereka memandang Zhou Wei King dengan kaget di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Zhou Wei King akan berada di sini hari ini dengan sekte peerless-nya. Namun, ketika Zhou Wei King adalah satu-satunya yang muncul di puncak gunung, hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Pada saat ini, fakta bahwa tubuh Zhou Wei King memancarkan fluktuasi energi atribut spasial yang begitu kuat bahkan lebih mengejutkan mereka. Meskipun Zhou Wei King juga memiliki atribut spasial, sepertinya itu bukan atribut utamanya. Segera, pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi di atas tingkat Kaisar Surgawi di antara kerumunan menemukan misteri itu. Cahaya perak tidak dipancarkan oleh Zhou Wei King sendiri. Sebaliknya, itu berasal dari bagian atas dadanya. Sepertinya ada batu permata di sana. Karena cahaya terang, pakaian Zhou Wei King tidak bisa lagi menyembunyikan bentuknya. Apa yang dia coba lakukan? Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Zhou Wei King. Namun, semua orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik generasi mereka. Mereka bisa merasakan bahwa meskipun cahaya perak yang dilepaskan Zhou Wei King dipenuhi dengan fluktuasi energi yang sangat kuat, itu tidak memiliki sifat ofensif. Pada saat yang sama, mereka tidak berpikir bahwa pemuda seperti Zhou Wei King dapat menjadi ancaman bagi mereka. Lingkaran cahaya perak yang dilepaskan oleh Zhou Wei King memiliki diameter lebih dari 20 meter. Seiring dengan cahaya perak yang menyilaukan, siluet secara bertahap muncul dari udara tipis dan muncul di sampingnya. Teleportasi atau apakah itu teleportasi kelompok. Setelah melihat ini, bahkan Zhou Wei King tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir dan banyak dari mereka memiliki atribut spasial, tidak satupun dari mereka dapat melakukan teleportasi kelompok. Bahkan Master Bed Surgawi dengan atribut spasial di tingkat Dewa Surgawi mungkin tidak dapat melakukan keterampilan seperti itu. Bahkan dengan pengetahuan luas tentang Pusat Kekuatan Empat Tanah Suci Agung, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan teleportasi kelompok semacam itu. Dapat dikatakan bahwa kemunculan peerless seg mengejutkan semua orang. Mereka yang awalnya berpikir bahwa Zhou Wei King menjadi gila tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kewaspadaan mereka saat ini. Ada cukup banyak siluet yang muncul di samping Zhou Wei King. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Heaven's Expansive Palace dan Blood Red Hell, masih ada puluhan dari mereka. Jumlahnya hampir sama dengan lembah cinta, jika tidak sedikit lebih. Saat cahaya perak memudar, orang-orang ini mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Sama seperti jubah biru yang dikenakan Zhou Wei King, orang-orang ini juga mengenakan jubah biru. Dengan ini, ada perbedaan warna antara lima tanah suci agung. Di antara mereka, Gunung Salju Surgawi dan Istana Hamparan Surga memiliki warna yang paling mirip. Istana Hamparan Surga mengenakan warna putih susu sementara pembangkit tenaga listrik Gunung Salju Surgawi mengenakan warna putih bersalju. Lembah cinta berwarna kuning sedangkan neraka merah darah berwarna merah gelap sedangkan sekte peerless berwarna biru seperti langit biru. Setelah melihat orang-orang ini muncul di samping Zhou Wei King, orang pertama yang mengerutkan kening adalah Tuan Neraka Darah Merah, Fentian. Ini karena dia melihat dua orang berdiri di samping Zhou Wei King pada pandangan pertama. Dia mengenal keduanya. Dengan kata lain, sebagian besar pembangkit tenaga listrik dari empat tanah suci agung mengenali mereka. Berdiri di sebelah kiri Zhou Wei King adalah enam kaisar surgawi tertinggi, Longsia yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah Dewa Surgawi. Di sisi lain, berdiri di sebelah kanan Zhou Wei King adalah master sekte dari sekte iblis surgawi, kaisar iblis Wu Yunyu. Kedua orang ini muncul di sini pada saat yang bersamaan. Selain itu, mereka muncul melalui teleportasi. Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak terkejut? Sejumlah besar tatapan terkejut dan ragu muncul di pusat kekuatan peerless sek di belakang Zhou Wei King, Longsia, dan Wu Yunyu. Mereka adalah tiga saudara sangguan, Tianer, penyihir kecil Wu Yunyu Han, dan enam pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi dari sekte setan surgawi. Ada beberapa orang di belakang mereka yang juga mengenakan jubah biru. Namun, tubuh mereka ditutupi oleh lapisan jubah. Bahkan kepala mereka ditutup sehingga wajah mereka tidak terlihat. Dilihat dari penampilan mereka, mereka mirip dengan orang-orang dari Blood Red Hell. Namun, mereka tampaknya bersembunyi lebih baik. Tidak ada fluktuasi energi yang bisa dirasakan dari tubuh mereka. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan basis kultivasi mereka. Lampu perak benar-benar ditarik. Kemunculan sekte tanpa tanding dalam bentuk spesial seperti itu sepertinya telah melenyapkan atmosfer permusuhan dari sebelumnya. Mata Fen Tian menjadi dingin, Wu Yunyu, kamu masih hidup. Sejak kapan sekte iblis surgawi mengubah namanya? Pantas saja junior ini berani mengatakan bahwa sekte iblis surgawi sudah tidak ada lagi. Mata Wu Yunyu memerah saat melihat Fen Tian. Wajahnya sangat suram, Fen Tian, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Master sekte benar. Sekte iblis surgawi sudah tidak ada lagi. Hanya ada sekte peerless. Master sekte Zou adalah orang yang mengendalikan sekte peerless. Aku hanya asistennya. Begitu Wu Yunyu mengatakan itu, pembangkit tenaga listrik dari tanah suci lainnya tidak bisa lagi diam. Diskusi mulai meningkat satu demi satu. Bab 835 Meskipun sekte iblis surgawi selalu berada di peringkat terakhir di antara lima tanah suci besar, bagaimanapun juga itu masih merupakan tanah suci. Warisan atribut iblis masih membuat empat tanah suci besar lainnya ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kaisar iblis Wu Yunyu akan benar-benar menyerahkan sekte iblis surgawinya kepada seorang junior seperti Zou Wei King. Menurut pendapat mereka, ini adalah situasi yang sama sekali tidak mungkin. Tatapan semua orang sekali lagi terfokus pada Zou Wei King. Fen Tian berkata dengan ragu, peerless sek, ini pertama kalinya aku mendengar nama ini. Bagaimana anak ini bisa menjadi Saint Landlord? Saudara Long, saya pikir master sebenarnya dari sekte tanpa tanding ini adalah anda, bukan? Apakah anda hanya akan membiarkan murid anda mempermalukan dirinya sendiri seperti ini? Long sia menatap Fen Tian dengan dingin, muridku mempermalukan dirinya sendiri. Fen Tian, jaga lidahmu saat berbicara. Saat aku menguasai dunia, kamu masih menghisap susu di dalam rahim ibumu. Jadi bagaimana jika murid saya adalah Saint Landlord? Tidak hanya dia akan menjadi Saint Landlord, tapi dia juga akan menjadi Saint Land nomor satu di dunia. Nanti kita lihat siapa yang sebenarnya. Ketika Long sia menyebutkan tanah suci nomor satu di dunia, tampaknya telah menyentuh skala terbalik empat tanah suci agung. Tatapan semua orang berubah bermusuhan ketika mereka memandangnya. Zou Wei King tersenyum, sekarang, sekte peerless memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of Saint Lands. Jika anda masih tidak dapat menerimanya, saya tidak keberatan jika anda melihat kami sebagai sekte iblis surgawi. Itu hanya pergantian Master Sekte. Fentian mencibir, Sekte Iblis Surgawi. Bahkan Sekte Iblis Surgawi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of Saint Lands lagi. Apakah anda tidak tahu bahwa Sekte Setan Surgawi telah dihapus dari daftar? Zou Wei King menatapnya dengan senyum di wajahnya, saudaragu baru saja mengatakan bahwa gelar tanah suci diberikan sendiri oleh kekuatan. Apakah itu sekte peerless atau Sekte Iblis Surgawi? Selama kita memiliki kekuatan yang cukup, mengapa kita tidak bisa menjadi tanah suci? Jika Tuan Raka Fentian ingin memberi saya beberapa petunjuk, saya tidak keberatan. Bagaimanapun, banyak anggota Blood Red Hell Anda benar-benar pergi ke neraka di tangan saya. Namun, dia tidak melangkah maju untuk menyerang Zou Wei King. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Tuan Gunung dari Gunung Salju Surgawi, Sue Ho, Tian, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Sue, kompetisi besar hari ini akan diadakan di Gunung Salju Surgawi Anda. Karena Anda adalah Tuan Gunung dari Gunung Salju Surgawi, Anda tentu saja yang bertanggung jawab atas kompetisi akbar ini. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan tentang ini? Itu melanggar aturan untuk tanah suci muncul entah dari mana. Setelah mendengar kata-kata Fentian, Zou Wei King tidak bisa tidak berpikir lebih tinggi tentang dia di dalam hatinya. Tampaknya neraka merah darah tidak hanya kuat, tetapi mereka juga tidak buruk dalam membuat rencana. Zou Wei Aotian melirik Fentian dan berkata, Fentian, kamu mungkin belum mengetahuinya. Wei King adalah menantuku. Tadi, murid saya juga mengatakan bahwa keberadaan tanah suci bergantung pada kekuatan. Karena menantu saya telah membawa orang ke sini, itu membuktikan bahwa dia cukup percaya diri. Apalagi kakak Long selalu menjadi kakak laki-laki yang saya kagumi. Dengan saudara Long dan pemimpin Sekte Wu di sini, saya pikir kekuatan mereka secara keseluruhan cukup untuk menjadi tanah suci. Di sisi lembah cinta, Huang Xing Yun sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Gunung Salju, ini memang melanggar aturan. Saudara Tianyang, bagaimana menurutmu? Sangguan Tianyang berkata dengan acu tak acu, selama mereka cukup kuat, bukanlah masalah besar untuk memiliki tanah suci yang lain. Karena neraka merah darah adalah yang paling tidak puas dengan Sekte Peerless, mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk menguji kekuatan mereka? Fentian menyipitkan matanya dan mencemoh, baiklah, aku akan mengirim murid. Selama Sekte Peerless memiliki murid yang bisa mengalahkan muridku, neraka merah darah juga akan setuju untuk membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi akbar ini. Saat dia berbicara, Fentian melambaikan tangannya. Seorang pria parubaya berusia empat puluhan berjalan keluar dari belakangnya. Orang ini tidak tinggi, tetapi lengannya panjang dan ramping. Sendi telapak tangannya tebal, dan auranya suram. Secara keseluruhan, dia memberikan perasaan suram. Mata kekuningannya melihat ke sisi Peerless Sek, dan dia tidak repot-repot menyembunyikan aura ganas yang kuat yang dia pancarkan. Wu Yunyu mencemoh dan hendak berjalan keluar, tetapi dia dihentikan oleh Zhou Wei King yang mengangkat tangannya. Wakil pemimpin sekte, Guru Lembah Fentian mengatakan bahwa dia ingin menguji kekuatan murid-murid sekte Peerless kita. Kamu seorang lebih tinggi, sehingga Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Ling Dang, pergi dan temui pembangkit tenaga neraka merah darah ini. Ingatlah untuk berbelas kasih. Setelah mendengar kata-kata Zhou Wei King, seseorang berbaju biru yang berdiri di belakang berjalan keluar dari belakang. Dia mengenakan jubah yang menutupi wajahnya. Dilihat dari sosoknya yang indah, dia jelas seorang wanita. Dia berjalan keluar dengan anggun, dan masih belum ada aura yang memancar dari tubuhnya. Namun, seolah-olah dia tiba di tengah platform gunung salju surgawi hanya dengan satu langkah. Pembangkit tenaga neraka merah darah memandang orang berbaju biru yang dipanggil Zhou Wei King Ling Dang Dang Mencemo, menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Jangan bilang kamu penyihir tua yang sangat jelek sehingga kamu tidak bisa dilihat. Dilihat dari sosoknya, dia adalah seorang wanita, dan pembangkit tenaga listrik yang bisa datang ke sini jelas tidak mudah. Sepertinya pembangkit tenaga neraka merah darah memiliki dasar untuk memanggilnya penyihir tua. Namun, Zhou Wei King yang jauh hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu. Dia berpikir dalam hati, rian neraka merah darah ini benar-benar sial. Mendengar kata-kata lawan, tubuh Ling Dang sedikit gemetar. Jelas bahwa emosinya berfluktuasi dengan hebat. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Yang bisa dilihat semua orang adalah selain jubah yang menutupi kepalanya, dia juga mengenakan topeng biru di wajahnya. Hanya sepasang mata zamrut yang indah yang bisa dilihat. Namun, matanya dipenuhi dengan kedinginan saat ini. Mari kita mulai. Suara dingin Ling Dang bergema di udara. Dia tidak menanggapi kata-kata lawan. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya secara langsung. Gerakannya tidak cepat, dan dia tidak berniat memakai peralatan konsolidasi apapun. Telapak tangannya yang terbuka terlihat cerah dan ramping. Jari-jarinya sehalus daun bawang dan tampak seperti diukir dari batu giyok tanpa celah. Tetap saja, tidak ada aura sama sekali. Bahkan sedikitpun fluktuasi energi tidak dipancarkan. Persis seperti itu, dia membanting telapak tangannya ke dada pembangkit tenaga listrik neraka merah darah. Secara alami, Fen Tian memiliki niatnya sendiri untuk mengirim orang ini. Pria parubaya yang tampak garang ini sudah berusia lebih dari 80 tahun. Meskipun dia belum mencapai tingkat Kaisar Surgawi, basis kultivasinya berada di tingkat maksimum tingkat Raja Surgawi. Fen Tian sudah menjelaskan niatnya. Dia ingin mewakili tanah suci untuk menguji kekuatan para murid Sekte Peerless. Dengan kata lain, dia ingin menguji fondasi Peerless Sek. Dalam hal ini, jika Sekte Peerless mengirimkan Long Sia atau Wu Yunyu, aura mereka secara alami akan melemah. Fen Tian yakin dia bisa mengusir mereka dari turnamen besar. Di sisi lain, jika Sekte Peerless benar-benar mengirim seorang murid, level maksimum dari pembangkit tenaga Raja Surgawi dari neraka merah darah pasti akan menang. Level maksimum dari pembangkit tenaga Heavenly King Tier yang memiliki destruction energy bahkan bisa bertarung melawan pembangkit tenaga Heavenly Emperor Tier. Fen Tian tidak berpikir bahwa Zoe King dan yang lainnya memiliki pembangkit tenaga Kaisar Surgawi di pihak mereka. Namun, sebagian besar waktu, keinginan seringkali indah, tetapi belum tentu itu menjadi kenyataan. Melihat telapak tangan Ling Dang hendak memukulnya di udara, pria berpakaian merah dari neraka merah darah tidak lengah. Api merah gelap langsung meletus dari tubuhnya. Kehendak penghancur yang kuat dipenuhi dengan aura penghancur. Delapan buah peralatan konsolidasi bersinar cemerlang satu demi satu, membentuk satu set lengkap yang muncul di tubuhnya. Set peralatan konsolidasi tingkat dewa delapan bagian hampir tidak bisa dianggap sebagai set legendaris. Namun, tepat ketika dia akan melakukan semua ini, api merah gelap di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang di bawah tatapan ngeri semua orang. Setelah itu, jeritan sengsara terdengar saat pria berpakaian merah itu terlempar ke belakang. Dia menabrak keras ke arah pembangkit tenaga neraka merah darah. Hah! Fen Tian sedikit terkejut. Dia secara naluriah mengulurkan tangan kanannya, ingin menangkapnya. Namun, pada saat berikutnya, ledakan keras terdengar saat darah dan daging berceceran di mana-mana tiba-tiba muncul di depannya. Tubuh pembangkit tenaga neraka merah darah yang diyakini Fen Tian hancur berkeping-keping di udara. Hanya pada saat inilah api merah gelap muncul lagi. Namun, bukan lingdang dari sekte peerless yang dihancurkan, tapi pria itu sendiri. Daging dan darah yang berceceran di mana-mana berubah menjadi abu di bawah nyala api merah tua yang berkelap-kelip dan berserakan di mana-mana. Telapak tangan lingdang membuat gerakan mencengkeram di udara. Tiba-tiba, inti-inti surgawi dari pembangkit tenaga neraka merah darah menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Dari awal hingga akhir pertempuran, seluruh prosesnya terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga hampir semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika pertempuran berakhir begitu saja, lingdang berjalan dengan tenang kembali ke kam sekte peerless. Ketika dia diam-diam kembali ke posisinya, seluruh gunung salju surgawi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum jatuh. Bahkan dua bersaudara, Sangguan Tianyang dan Tianyu, yang telah lama mengetahui bahwa sekte peerless telah kembali dan samar-samar terkejut saat ini. Di sisi lain, Saint Landlord lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Huang Xingyun dari Love Valley tertegun. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa apa yang terjadi di depan matanya adalah nyata. Kejutan di wajah Sueao, Tian bahkan lebih besar dari wajah Sangguan Tianyang. Ini karena setelah lingdang membuatnya bergerak, dia telah menangkap adanya fluktuasi energi. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri tanpa cedera setelah menerima serangan telapak tangan itu. Di sisi lain, mata Fen Tian terasa dingin. Itu sangat dingin sehingga menakutkan. Dia menatap lingdang dengan dingin, aku tidak percaya ada ahli seperti itu yang tersembunyi di sekte Peerless. Saya ingin bertanya, siapa nama ahli ini? Fen Tian tidak marah atas kematian bawahannya. Ketenangannya membuat alis Zoe King sedikit berkedut. Dia tersenyum dan berkata, Lingdang adalah anggota dari sekte Peerless. Selain itu, saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Aku bertanya-tanya bagaimana pemeriksaan Hell Lord berlangsung. Sekte Peerless sekarang memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam Grand Tournament of St. Lens kali ini, bukan. Mata Fen Tian bertemu dengan mata Zoe King. Zoe King tiba-tiba menyadari bahwa ada sedikit kegelapan di mata Fen Tian. Ini menyebabkan Zoe King sedikit terpana. Namun, mata Fen Tian segera kembali normal. Selain itu, yang mengejutkan Zoe King, Fen Tian benar-benar menganggupkan kepalanya dan berkata, karena kamu cukup kuat, tentu saja, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Tanah Suci. Ngeraka Merah Darah tidak keberatan. Bab 836. Apakah Blood Red Hell begitu mudah untuk dinegosiasikan? Mereka bahkan tidak berniat untuk membalas dendam atas kematian pembangkit tenaga listrik tingkat Peak Heavenly King. Zoe King melirik Fen Tian sambil berpikir. Di sisi lain, Sue Aho, Tian juga berbicara. Karena tidak ada yang keberatan, sekte tanpa tanding akan dianggap sebagai Tanah Suci untuk sementara waktu sebelum Turnamen Besar berakhir. Namun, menurut aturan kompetisi akbar, jika sekte Peerless berada di peringkat terakhir dalam kompetisi akbar, sekte Peerless tetap tidak akan dianggap sebagai salah satu Tanah Suci setelah kompetisi akbar berakhir. Zoe King, apakah kamu mengerti? Zoe King tersenyum, saya mengerti. Dia sekarang adalah master sekte dari sekte Peerless. Secara alami, tidak nyaman baginya untuk tunduk pada ayah mertuanya di depan begitu banyak orang. Apalagi, ada tiga orang mertuanya yang hadir. Sepertinya empat Tanah Suci lainnya menjadi tenang karena kemunculan Zoe King. Permusuhan dari sebelumnya benar-benar hilang. Namun, Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi masih menemui jalan buntu. Fen Tian menoleh ke Sue Ao, Tian dan berkata, Tuan Gunung, jika demikian, mari kita mulai turnamennya. Anda adalah Tuan Rumahnya, jadi tentu saja, Anda akan menjadi Tuan Rumah Turnamen. Baiklah, Sue Ao, Tian menganggup dan berjalan perlahan ke tengah ruang terbuka. Ruang terbuka di puncak Gunung Salju Surgawi sangat luas. Meski tidak bisa dibandingkan dengan lapangan kulminasi, masih ada ribuan meter persegi ruang terbuka di tengah bahkan setelah ratusan orang berdiri di sana. Mata Sue Ao, Tian bersinar terang saat dia melirik semua orang yang hadir. Dia berkata dengan suara yang dalam, kami akan mengikuti aturan lama. Turnamen masih akan diadakan di langit. Saya akan mengatakan ini dulu. Jika ada yang dengan sengaja menghancurkan satu helai rumput atau pohon di Gunung Salju Surgawi selama turnamen ini, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melihat ke arah Sangguan Tianyang. Namun, Sangguan Tianyang bahkan tidak memandangnya. Seolah-olah dia tidak mendengar ancaman Sue Ao, Tian sama sekali. Sue Ao Tian melanjutkan, karena Sekte Peerless baru saja bergabung dalam turnamen, saya akan menjelaskan aturan turnamen. Menurut aturan, lima tanah suci masing-masing akan mengirim sepuluh orang untuk berpartisipasi dalam putaran pertama turnamen. Urutan peserta akan ditentukan dengan undian. Perwakilan dari lima tanah suci akan bergiliran bertarung. Yang kalah akan tersingkir sementara yang menang akan terus menantang. St. Lance yang mengirim sepuluh pembangkit tenaga untuk berpartisipasi dalam turnamen akan tersingkir. St. Lance akan diberi peringkat sesuai dengan urutan eliminasi mereka. Pada akhirnya, dua tanah suci teratas akan terlibat dalam pertempuran kelompok tanpa batasan jumlah peserta. Pemenangnya akan menjadi tanah suci nomor satu di dunia. Tidak ada aturan selama kompetisi. Kedengarannya seperti aturan Grand Tournament of St. Lance sangat sederhana. Itu jauh lebih sederhana daripada turnamen besar Heavenly Bed yang diadakan di pulau Heavenly Bed. Namun, jangan lupa bahwa peserta Grand Tournament sudah tidak mudah lagi. Tidak ada batasan pada basis kultivasi mereka, dan tidak ada aturan turnamen juga. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa berbahayanya itu. Lima tanah suci agung selalu berselisih satu sama lain, dan ada beberapa dendam di antara mereka. Tidak ada yang akan menahan diri ketika mereka bertarung di Grand Tournament of St. Lance. kematian mungkin akan menjadi kejadian umum. Dia bertanya-tanya berapa banyak ahli yang hadir akan kehilangan nyawa mereka di sini. Secara alami, Zhou Weiqing sudah mendengar tentang aturan Grand Tournament dari Wu Yunyu sebelum dia datang. Karena itu, dia tidak terkejut sama sekali. Masih ada senyum di wajahnya yang jelas meminta pemukulan, seolah dia tidak peduli dengan badai berdarah yang akan segera muncul. Sue Aotian berteriak dengan suara yang dalam, semua Great St. Lance dapat mengirimkan kontestan pertama mereka. keluar pada saat yang sama dan menarik banyak. Begitu kata-kata Sue Aotian keluar dari mulutnya, lima sosok muncul di arena pada saat yang bersamaan. Jelas bahwa semua Great St. Lance telah dipersiapkan dengan baik. Kontestan pertama yang dikirim oleh Gunung Salju Surgawi tidak lain adalah Raja Harimau, Sue Aoying. Di sisi lain, Lembah Cinta mengirimkan salah satu dari dua guru Lembah, Yun Ruoyu. Untuk Lembah Cinta, mereka dirugikan dalam pertarungan satu lawan satu. Ini juga alasan utama mengapa Lembah Cinta tidak pernah bisa memasuki pertempuran terakhir. Di sisi lain, Heaven's Expanse Palace mengirimkan seorang lelaki tua tak dikenal. Dia tampak seperti dia hanya memiliki basis kultifasi tingkat Raja Surgawi. Dibandingkan dengan kontestan yang dikirim oleh Great St. Lance lainnya, dia hanyalah umpan meriam. Di sisi neraka merah darah, seorang lelaki tua kurus dengan wajah muram berjalan keluar. Dia juga memiliki basis kultifasi tingkat Kaisar Langit. Di pihak Sekte Peerless, orang pertama yang bertarung tidak lain adalah mantan Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi, yang sekarang adalah wakil Master Sekte dari Sekte Peerless, Wu Yunyu. Dari para kontestan yang dikirim, dapat dilihat bahwa selain istana hamparan surga, empat tanah suci besar lainnya berencana untuk menang dengan menunjukkan kekuatan mereka. Untuk alasan ini, mereka mengirimkan pusat kekuatan terkuat mereka. Menurut aturan Grand Tournament of St. Lance, setelah urutan penampilan ditentukan dengan undian, kontestan pihak manapun yang gagal akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi. The Great St. Lance kemudian harus mengirimkan kontestan lain sampai ke 10 kontestan gagal atau memperoleh kemenangan akhir. Persaingan semacam ini setidaknya relatif adil. Jika mereka ingin tinggal di arena lebih lama, mereka harus memberikan segalanya. Sue Aotian melirik kelima kontestan yang diutus di babak pertama. Tuan Tanah Suci Agung lainnya juga berjalan perlahan. Tanpa ragu, dengan sistem kompetisi seperti ini, kontestan terakhir akan mendapat keuntungan di babak pertama. Orang yang memutuskan urutan penampilan tidak lain adalah Lima Tuan Tanah Suci Agung. Apa yang disebut undian sebenarnya didasarkan pada kekuatan seseorang. Di turnamen sebelumnya, Gunung Salju Surgawi mengandalkan kekuatan individu Sue Aotian yang kuat untuk mendapatkan kontestan terakhir di babak pertama. Begitulah cara mereka berhasil memasuki pertempuran terakhir dengan aman. Sue Aotian membuka telapak tangannya. Ada lima batu dengan warna berbeda di telapak tangannya. Mereka masing-masing merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Menurut urutan pelangi, yang mendapat batu jingga akan muncul pertama kali dan yang mendapat batu hijau akan menjadi yang terakhir. Dengarkan perintahku. Saat dia berbicara, dia menggoyangkan pergelangan tangan kanannya. Lima batu di tangannya berubah menjadi lima sinar cahaya dan melesat ke langit. Lima batu dikumpulkan bersama dan naik ke langit. Dengan basis kultifasi Sue Aotian, kelima batu itu menghilang di udara hampir dalam sekejap mata. Lima Tuan Tanah Suci Agung, termasuk Zhou Wei King, saling memandang. Detik berikutnya, Sue Aotian berteriak, mulai. Lima sosok, mewakili lima penguasa Tanah Suci Agung yang paling kuat di daratan, melangkah ke langit hampir pada waktu yang bersamaan. Yang pertama bergerak adalah Huang Xing Yun dari Love Valley. Udara di sekitarnya terdistorsi dengan keras. Lapisan film cahaya yang terdistorsi muncul di udara. Dia melewatinya sementara yang lain bisa dengan jelas merasakan tubuh mereka mengeras. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya telah melambat. Namun, tidak ada yang akan tertinggal saat ini. Menurut aturan Grand Tournament of St. Lens, tidak ada yang diizinkan memakai set baju besi legendaris selama proses undian. Tidak hanya itu, mereka juga tidak diperbolehkan menyerang secara langsung. Mereka hanya bisa menggunakan keterampilan pembatasan. Bola cahaya kemasan yang menyilaukan meletus dari tubuh Sue Aotian. Seolah-olah dia tidak melihat penghalang waktu melambat sama sekali. Tubuhnya melintas dan melayang ke langit. Pada saat yang sama, gelombang tekanan tertinggi tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Cahaya kemasan yang intens menyebabkan seluruh langit berubah warna. Wilayah ilahi roh surgawi adalah wilayah ilahi yang dikendalikan Sue Aotian setelah dia memasuki tingkat dewa surgawi. Begitu wilayah ilahi muncul, tekanan tak berujung turun dari langit. Tuan lembah cinta, Huang Xingyun, yang sedikit di depan, tiba-tiba melambat. Sue Aotian, di sisi lain, menyerbu ke depan dengan berani. Infinitum tanpa batas. Sangguan Tian yang berteriak keras. Dengan lingkaran telapak tangannya, energi surgawi seputih susu membentuk pusaran air besar di bawah tubuhnya. Kekuatan dorong yang mengerikan meletus dan mendorong tubuhnya untuk mengejar Sue Aotian. Kebanggaan surgawi nirvana, Fen Tian berteriak dengan dingin. Bilah cahaya hitam stagnan muncul dari udara tipis. Adegan aneh tiba-tiba dimainkan. Wilayah ilahi roh surgawi Sue Aotian secara paksa dicabik-cabik olehnya. Kemudian, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat melewatinya. Dalam sekejap, dia menyusul sangguan Tian yang dan mengejar Sue Aotian. Saat ini, Zhou Weiking masih di belakang. Huang Xingyun menjadi sedikit cemas ketika dia melihat bahwa dia disusul oleh mereka bertiga. Dia berteriak dengan marah, kandang waktu. Ketika datang ke keterampilan kontrol, tidak ada yang hadir memiliki lebih dari dia. Dia mengendalikan atribut waktu. Sinar cahaya yang terdistorsi membentuk sangkar besar di langit dan jatuh, menyelimuti semua orang di dalamnya. Cahaya yang terdistorsi sepertinya telah terwujud saat ini. Meskipun banyak dilemahkan di wilayah ilahi roh surgawi, efek restriktifnya masih cukup jelas. Paling tidak, saat skill ini muncul, kecepatan semua orang melambat. Saat ini, lima batu yang sebelumnya ada di langit mulai berjatuhan. Apa yang kamu perjuangkan? Bukankah mereka hanya beberapa batu? Tepat ketika beberapa Tuan Tanah Suci Agung mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan batu dengan kekuatan mereka sendiri, suara malas tiba-tiba datang dari langit. Ketika Sue Aotian, Sangguan Tianyang, Huang Xingyun, dan penguasa Empat Tanah Suci Agung mengangkat kepala mereka untuk melihat, mereka tercengang ketika mereka menemukan bahwa Zhou Wei King sudah tinggi di langit. Kelima batu itu semuanya ada di tangannya, dan dia sedang bermain dengannya. Empat Tuan Tanah Suci Agung yang bergegas dengan sekuat tenaga tertegun. Mereka tidak tahu kapan Zhou Wei King tiba di atas mereka. Dengan basis kultivasi mereka, mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan jika seseorang melewati mereka. Namun, mereka tidak merasakan apa-apa sebelum ini. Nyatanya, sangat mudah bagi Zhou Wei King untuk bisa memimpin. Dia menggunakan hukum tata ruang, tentu saja, dan menggunakan penjelajahan ruang untuk berada di depan mereka. Ada dua jenis spatial traversal yang berhasil dicapai Zhou Wei King. Salah satunya adalah traversal spasial jarak jauh dengan koordinat. Yang lainnya secara alami adalah spatial traversal yang mirip dengan bling yang terlihat. Namun, dengan basis kultivasinya saat ini, spatial traversal yang disebabkan oleh spatial traversal sangatlah kecil. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak akan dapat menyadarinya jika mereka tidak memperhatikannya dengan sengaja. Sebelumnya, Zhou Wei King dengan sengaja tertinggal setengah langkah untuk menyesatkan keempat Tuan Tanah Suci Agung untuk berpikir bahwa dia tidak cukup kuat. Tidak mungkin dia berada di depan mereka dan mengabaikan dirinya sendiri. Saat mereka bertarung di atas, Zhou Wei King sendiri menggunakan spatial traversal untuk berlari ke depan. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia menggunakan pemikiran konvensional Empat Tuan Tanah Suci Agung adalah bahwa sebelum Sekte Peerless menjadi tanah suci, tidak satu pun dari lima Tuan Tanah Suci Agung yang sangat baik dalam atribut spasial, apalagi menguasai hukum tata ruang. Ketika mereka melihat Zhou Wei King muncul di udara dengan lima batu di tangannya, reaksi pertama Tuan Tanah Suci adalah bagaimana mungkin. Namun, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Tidak peduli bagaimana Zhou Wei King melakukannya, dia sudah mendapatkan batunya. Menurut aturan Grand Tournament of Saint Lens, mereka tidak diizinkan menyerang secara langsung selama pengundian. Dengan kata lain, mereka tidak bisa merebut batu dengan paksa. Tepat ketika keempat Tuan Tanah Suci Agung masih dalam keadaan linglung, Zhou Wei King melambaikan tangan kanannya dan berteriak, ini dia. Ambil, empat sinar cahaya melesat ke arah empat Tuan Tanah Suci Agung pada saat bersamaan. Dengan basis kultifasi Zhou Wei King, jarak antara mereka tidak terlalu jauh. Bahkan sebelum dia selesai melambaikan tangannya, keempat batu itu sudah tiba di depan Sueo Tian, Sangguan Tianyang, dan tiga lainnya. Keempat Tuan Tanah Suci Agung secara naluriah mengangkat tangan mereka dan masing-masing dari mereka menangkap batu gambar. Ketika dia melihat batu gambar di tangannya, penguasa lembah cinta, Huang Xingyun, sangat marah hingga dia hampir pingsan. Batu di tangannya adalah batu merah. Ini berarti lembah cinta akan menjadi yang pertama bertarung di turnamen besar mendatang. Ekspresi Fen Tian tidak lebih baik. Batu di tangannya berwarna oranya. Dengan kata lain, babak pertama dari pertarungan Round Robin adalah pertarungan antara Blood Red Hell dan Love Valley. Sueo Tian, sebaliknya, menerima batu kuning. Gunung Salju Surgawi adalah yang ketiga untuk dilawan. Sangguan Tianyang, yang memiliki senyum di wajahnya, memandangi batu hijau di tangannya dan menganggup ke arah Zhou Wei King yang ada di udara. Dia sangat puas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bocah nakal yang telah merenggut ketiga keponakannya ini tampaknya tidak lagi menyebalkan. Sueo Tian, di sisi lain, tampak tenang. Seolah-olah dia sudah menduga bahwa Zhou Wei King akan melakukan ini. Tentu saja, Zhou Wei King memiliki niatnya sendiri. Baginya, Gunung Salju Surgawi dan Istana Hamparan Surga keduanya dekat. Tidak masalah siapa yang akan menjadi yang terakhir bertarung. Namun, Heaven's Expansive Palace hanya mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi di babak pertama. Itu tidak akan menjadi hal yang baik jika mereka menjadi yang pertama bertarung. Menurut aturan, setiap tanah suci yang kalah dalam pertempuran akan mengirim kontestan kedua mereka untuk bertarung di akhir pertempuran round robin. Secara alami, semakin lama mereka bertahan, semakin baik jadinya. Zhou Wei King mendarat di tanah dengan senyum menggoda di wajahnya. Dia memegang batu hijau di tangannya yang terakhir bertarung. Dilihat dari ekspresinya, dia sangat bangga. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan emosi di hatinya. Jika dikatakan bahwa ketika Sekte Peerless pertama kali tiba di sini, kebanyakan orang masih memiliki mental menonton badut. Namun, setelah serangan Ling Dang dan perebutan undi oleh Zhou Wei King, tidak ada yang berani meremehkan mereka lagi. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, Sekte Peerless telah menerima anggota yang tersisa dari Sekte Iblis Surgawi, Enam Kaisar Langit Tertinggi, dan Ling Dang yang basis kultifasinya tidak dapat dilihat oleh siapapun. Yang paling penting, mereka bahkan tidak bisa melihat melalui basis kultifasi Zhou Wei King. Setelah beberapa tuan tanah suci mendarat di tanah, bawahan mereka masing-masing secara alami melaporkan kepada mereka bagaimana Zhou Wei King merebut batu itu. Setiap orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik generasi mereka. Secara alami, mereka tahu bahwa Zhou Wei King telah menguasai hukum tata ruang. Ini adalah kemampuan yang hanya bisa dikuasai oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi dalam keadaan normal. Berapa umur Zhou Wei King? Mungkinkah dia sudah menjadi Dewa Surgawi? Semua orang mengira itu tidak mungkin, termasuk Sue Aotian dan Sangguan Tianyang. Namun, bahkan jika dia belum menjadi Dewa Surgawi, fakta bahwa dia telah menguasai hukum tata ruang sudah cukup membuatnya sulit untuk dihadapi. Sue Aotian berkata dengan suara yang dalam, karena undian telah berakhir, mari kita mulai menurut undian. Usia rata-rata peserta Grand Tournament mungkin lebih dari 70 tahun. Selain itu, Shane Len sudah menghafal peraturan itu dengan hati. Secara alami, tidak perlu pembawa acara. Pembangkit tenaga kurus dan tinggi dari neraka merah darah dan Yun Ruoyu dari lembah cinta berjalan perlahan dan sampai ke tengah arena. Zhou Wei King kembali ke timnya dengan senyum di wajahnya. Long Xia terkekeh saat melihat muridnya yang berharga. Penyihir kecil, di sisi lain, mengacungkan jempol pada Zhou Wei King. Empat gadis lainnya, sebaliknya, tidak terlihat terlalu baik. Sangguan Bing Er sedikit lebih baik, tetapi sangguan Sue Er, Tian Er, dan sangguan Feier tampaknya memiliki kebencian karena mereka mengabaikannya. Saat ini, pertarungan di arena sudah dimulai. Dua sosok melonjak ke langit pada saat yang sama seperti dua anak panah. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat langit. Pertempuran terakhir turnamen besar selalu diadakan di langit di masa lalu. Ini juga alasan mengapa tanah suci hanya akan membawa pembangkit tenaga listrik di atas tingkat Raja Surgawi. Jika pertempuran diadakan di lapangan, dengan kekuatan destruktif pembangkit tenaga listrik ini, siapa yang tahu bencana apa yang akan mereka timbulkan. Langit jauh lebih aman. Meski begitu, pertempuran mereka baru bisa dilakukan saat berada di ketinggian seribu meter. Pada ketinggian seribu meter, bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Tier akan kesulitan untuk melihat apa yang terjadi di langit. Hanya dalam beberapa kedipan mata, suara energi yang kuat bertabrakan terdengar di langit. Raungan keras terus terdengar. Setiap kali meledak, sepertinya langit dan bumi akan berguncang. Gelombang energi yang mengerikan terus berdatangan dari langit. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tidak dapat melihatnya dengan jelas, itu tidak berarti bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi tidak dapat melihatnya. Cuaca hari ini sangat bagus. Zhou Weiking mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Apa yang dia lihat adalah pertarungan yang seimbang. Itu benar. Mereka seimbang. Yun Ruoyu adalah salah satu dari dua master lembah di Lembah Cinta. Kekuatannya tak terbantahkan. Namun, lawannya sama kuatnya. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dari neraka merah darah tidak ragu untuk menggunakan atribut penghancuran. Jika dia tidak memiliki atribut kehancuran, basis kultivasinya jelas tidak sebaik Yun Ruoyu yang berada di level maksimum TR Kaisar Langit. Namun, begitu atribut penghancur digunakan, keunggulan atribut waktu Yun Ruoyu segera menghilang. Setelah serangkaian serangan, sepertinya Yun Ruoyu secara bertahap dirugikan. Atribut penghancuran yang padat di udara menyulitkan penguasa Lembah dari Lembah Cinta untuk menahan serangan. Kerugiannya semakin besar dan besar. Menonton pertempuran di langit, wajah Fan Tian mengungkapkan sedikit kebanggaan. Di sisi lain, ekspresi Suyao, Tian tetap tidak berubah. Huang Xingyun dari Lembah Cinta memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Keduanya adalah yang terkuat di Lembah Cinta. Jika Yun Ruoyu bahkan tidak bisa bertahan untuk satu ronde, dia harus segera mengirim kontestan kedua untuk bergabung dalam pertarungan di akhir round robin. Jika itu terjadi, akan sangat tidak menguntungkan bagi Lembah Cinta. Selain itu, kekuatan yang ditampilkan oleh Blood Red Hell sudah cukup mengejutkan siapapun. Ekspresi sangguan Tianyang adalah bukti terbaik. Ekspresinya serius dan itu bukan akting. Dia sangat akrab dengan neraka merah darah. Namun, dia belum pernah melihat orang yang dikirim Fan Tian sebelumnya. Basis kultifasi pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini jauh melampaui perkiraannya. Meskipun sangguan Tianyang yakin bisa menang, akankah Heaven's Expansive Palace masih dapat mempertahankan posisinya sebagai Grand Tournament memiliki setidaknya delapan set armor legendaris. Dua orang di langit itu sama. Keduanya mengenakan sembilan set armor legendaris. Aku mengaku kalah, suara Yun Ruoyu yang dipenuhi dengan kengganan bergema. Kemudian, dua sosok turun dari langit. Dalam Grand Tournament of St. Lens ini, selama pertempuran telah dimulai, itu akan berakhir jika salah satu pihak mengaku kalah. Kalau tidak, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Yun Ruoyu tampak sedikit kusut. Ada lebih dari sepuluh tanda hitam di set armor legendarisnya. Mereka semua ditinggalkan oleh atribut kehancuran. Bahkan rambutnya sedikit berantakan. Napasnya tidak teratur dan ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Di sisi lain, pembangkit tenaga kurus dan tinggi dari Blood Red Hell memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sepertinya dia sedang melihat ke bawah ke lembah cinta. Fen Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Huang Sing Yun, Tuan Lembah Huang, sepertinya lembah cinta tidak akan diperingkat di depan neraka merah darah kali ini. Huang Sing Yun mendengus dingin, pertempuran baru saja dimulai. Aku khawatir terlalu dini bagimu untuk mengatakan ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di belakangnya berjalan keluar dan memasuki babak terakhir. Menurut undian, orang berikutnya yang akan bertarung adalah Raja Harimau, Suyao Ying, yang mewakili Gunung Salju Surgawi. Tidak ada waktu untuk beristirahat di antara setiap pertempuran di Grand Tournament of St. Lens. Jika tidak, bukankah itu berarti bahwa hanya satu pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang dapat bertahan sampai akhir? Metode Tech-Tiaming seperti itu setidaknya dapat melemahkan keunggulan individu dengan basis kultivasi yang lebih tinggi. Silakan, Suyao Ying meraung keras dan serangkaian cahaya putih yang kuat melintas di tubuhnya. Di dalam cahaya putih, ada lebih dari 10 garis hitam terjalin di atasnya. Diiringi raungan yang memekakan telinga, dia tampak berubah menjadi harimau raksasa saat dia melesat ke langit. Orang tua dari Blood Red Hell juga naik ke langit. Dalam sekejap mata, dia berada ribuan meter di atas tanah. Saat Grand Tournament of St. Lens resmi dimulai, suasana di Heavenly Snow Mountain menjadi tegang. Laju pertempuran itu terlalu cepat. Tidak hanya itu, itu adalah pertempuran antara pembangkit tenaga listrik. Setidaknya, dua pertempuran pertama sejak awal turnamen semuanya adalah pusat kekuatan tingkat Kaisar Surgawi. Setiap Tanah Suci ingin menekan lawan mereka di awal turnamen. Oleh karena itu, mereka akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik mereka sendiri. Namun, Tuan Tanah Suci tidak memiliki niat untuk bertarung. Kaisar Surgawi dari neraka merah darah mengenakan baju besi merah tua. Dia tidak memiliki senjata apapun tapi armor menutupi seluruh tubuhnya. Saat tubuhnya berkelebat, serangkaian bayangan merah darah muncul di udara. Set baju besi legendaris Raja Harimau, Sue Aoying jauh lebih mempesona. Armor seputih salju menutupi seluruh tubuhnya. Ada garis-garis biru tua di armor seputih salju. Ada kepala harimau di masing-masing bahunya. Senjatanya ada di tangannya. Cakar Harimau-nya sangat besar. Samar-samar orang bisa melihat jejak udara yang robek di sekitar cakarnya. Sebagai saudara-saudara penguasa gunung Salju Surgawi, Sue Aoying, orang bisa membayangkan kekuatan Sue Aoying. Tidak hanya itu, pengalaman tempur para pembangkit tenaga listrik dari Kekaisaran Wanshou dipupuk sejak usia muda. Begitu keduanya naik ke langit, Raja Harimau menyerang tanpa ragu. Bab 837 Raungan Harimau yang memekatkan telinga bergema di udara, dan separuh langit berubah menjadi kemasan. Sebuah bola cahaya emas besar keluar dari telapak tangannya, langsung menuju lawannya. Separuh langit lainnya menjadi hitam dalam sekejap. Kehancuran tirani akan memblokir energi ilahi Raja Harimau agar tidak menyebar dan berkembang. Blue Thread Hell Heavenly Emperor maju selangkah dan meninju dengan tangan kanannya. Ledakan keras terdengar saat warna emas dan hitam di udara berfluktuasi dengan hebat. Peluru cahaya suci yang dilepaskan oleh Raja Harimau hancur, berubah menjadi bintik cahaya kemasan dan menghilang. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura penghancur hitam benar-benar menyapu kembali dalam sekejap, sama sekali mengabaikan semua karakteristik atribut suci dan benar-benar melahapnya dengan gila-gilaan. Hampir dalam sekejap, keuntungan dan kerugian antara kedua belah pihak telah terbalik. Kekuatan tirani dari Destruction Energy telah melampaui harapan banyak orang. Setidaknya dalam pikiran Zhou Wei King, dia belum pernah melihat atribut penghancur yang begitu kuat. Jika atribut penghancuran yang dialihat pada Saint Little Demon dan yang lainnya hanyalah sedikit tambahan untuk atribut mereka sendiri, maka atribut penghancuran yang digunakan oleh Kaisar Langit Neraka Darah Merah adalah atribut penghancuran murni, sama seperti Saint Energinya sendiri. Zhou Wei King bahkan menebak bahwa bahkan jika Blood Red Hell Heavenly Emperor tidak memadatkan pil penghancur yang merupakan kebalikan dari Saint Nucleus Core, energi penghancurannya sendiri akan menghabiskan lebih dari setengah energi surgawinya. Tidak hanya itu, konsentrasi keseluruhan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga neraka merah darah. Hanya pembunuh darah merah neraka yang menyergapnya di kota busur surgawi memiliki konsentrasi energi penghancur yang sama dengannya. Namun, para pembunuh itu hanya berada di tingkat Raja Surgawi sedangkan yang di depannya berada di tingkat Kaisar Surgawi. Secara alami, kemampuan mereka tidak bisa dibandingkan. Kekuatan tirani atribut kehancuran menyebabkan ekspresi para penonton di Gunung Salju Surgawi berubah ke derajat yang berbeda. Ekspresi Sue Ao, Tian juga berubah serius. Tanpa diragukan lagi, kemunculan atribut penghancuran telah sepenuhnya membalikkan aturan semua atribut Master Bet Surgawi, pemimpin dari empat atribut suci agung. Kerugian dari atribut segera ditampilkan dalam pertempuran. Kemampuan Tiger King Sue Ao, Ying sebenarnya sedikit lebih lemah dari Yun Ruoyu. Alasan mengapa dia meluncurkan serangan yang kuat sejak awal adalah untuk menggunakan kemampuan Yun Ruoyu untuk menghabiskan sejumlah energi surgawi lawannya tanpa memberinya kesempatan untuk pulih. Tapi dari kelihatannya, dia tidak mengeluarkan energi sama sekali. Faktanya, dia tampak lebih kuat daripada saat dia melawan Yun Ruoyu. Atribut penghancuran sepenuhnya dirilis, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan wajah Raja Harimau berubah warna. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua elemen di udara sedang dirusak dan dihancurkan oleh atribut penghancuran. Dalam proses penghancuran, atribut penghancuran akan menjadi semakin kuat. Itu seperti lubang hitam yang melahap segalanya, menambah area yang dicakupnya saat terus melahapnya. Raungan keras lainnya terdengar, dan tubuh Raja Harimau terbang mundur di udara. Pada saat ini, warna kemasan di langit menghilang, dan seluruh langit menjadi gelap. Jika bukan karena atribut penghancur belum menyelimuti seluruh langit, dan masih ada sedikit cahaya di kejauhan, gunung salju surgawi akan menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jarinya. Depan wajah seseorang. Raja Harimau mengeluarkan erangan teredam di udara, dan seluruh tubuhnya terbang secara horizontal. Armor legendaris yang menyelaukan dipasang di tubuhnya dikelilingi oleh sinar cahaya hitam yang sepertinya mengikisnya terus-menerus. Untungnya, dia memiliki set armor legendaris ini. Kalau tidak, dia akan terluka para oleh serangan tadi. Pada tingkat Heavenly King Tier ke atas, banyak keterampilan dan teknik akan dilemahkan tanpa batas. Satu-satunya hal yang penting sekarang adalah kekuatan dan keunggulan atribut. Bukannya tidak ada keterampilan, tapi itu bukan hal yang paling penting. Jelas bahwa kekuatan kedua belah pihak hampir sama, tetapi dalam hal atribut, Raja Harimau berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Melihatnya, jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langkah kaki Sue Ao Tian sepertinya sedikit bergeser. Fen Tian, di sisi lain, tersenyum padanya dan berkata, kakak Sue, jangan khawatir. Bawahanku tidak akan membunuhmu. Lagi pula kita bukan musuh. Sue Ao, Tian meliriknya dengan penuh arti dan berkata, atribut penghancuran ini sangat kuat. Fen Tian, dari mana Anda mendapatkan atribut yang begitu kuat? Itu bahkan memungkinkan neraka merah darahmu untuk memiliki kemampuan atribut ini. Fen Tian terkekeh dan berkata, aku akan memberitahu Broter Sue detailnya setelah Grand Tournament of Saint Lens berakhir. Selama kami menyelesaikan masalah di depan kami, bukan tidak mungkin bagi kami untuk membagikan atribut penghancuran dengan Broter Sue. Dengan basis kultivasi Broter Sue di tingkat Dewa Surgawi, jika Anda dapat menguasai kekuatan atribut penghancuran, saya khawatir Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mata Sue Ao, Tian berkilat seolah dia tergoda. Fen Tian mencibir di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak mau menghadapi Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi sendirian. Itulah mengapa dia ingin mengikat Sue Ao Tian. Adapun apakah dia benar-benar ingin berbagi atribut penghancuran dengan Sue Ao Tian, hanya dia sendiri yang tahu. Paling tidak, dia tidak berencana untuk membiarkan Raja Harimau pergi dalam pertempuran ini. Tanah suci lainnya semuanya merupakan batu sandungan baginya. Semakin banyak yang bisa dia singkirkan, semakin baik. Dia bahkan memikirkan alasan. Jika Raja Harimau mati dalam pertempuran, dia akan menggunakan kegagalan bawahannya sebagai alasan. Lagi pula, tidak mudah untuk menahan diri dalam pertempuran di level ini. Pertempuran di langit berkembang sesuai dengan rencana Fen Tian. Ledakan keras lainnya terdengar dan Sue Ao, Ying memuntahkan setegup darah. Armor legendaris yang dipasang di tubuhnya yang awalnya berwarna putih telah berubah menjadi hitam pekat. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya serangan itu. Pada saat ini, pembangkit tenaga neraka merah darah tiba-tiba berhenti di langit dan membuat gerakan mengangkat langit dengan kedua tangannya. Pemikiran kehancuran yang luar biasa di langit berkumpul ke arahnya seperti angin puyuh. Warna hitam yang menakutkan langsung mengubahnya menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Raja Harimau, Sue Ao Ying, akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya di langit. Pada saat berikutnya, lawan telah mencabut pemikiran kehancuran dan raksasa setinggi 10 meter menyerbu ke arah Sue Ao Ying. Berhenti, kasihanilah, teriak Fen Tian dari bawah. Dia masih harus berakting. Paling tidak, dia tidak mau berselisih dengan Sue Ao Tian. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Sue Ao Ying tidak mati karena serangan ini, dia akan terluka parah. Situasi yang ideal adalah melumpuhkan Raja Harimau tetapi tidak membunuhnya. Ekspresi Sue Ao Tian berubah drastis. Namun, ini adalah Grand Tournament of Saint Lens. Bahkan jika dia adalah orang terkuat di dunia, dia tidak dapat ikut campur dalam turnamen tersebut. Jika tidak, tanah suci lainnya pasti akan menyerang Gunung Salju Surgawi. Namun, kecepatan sosok hitam raksasa itu terlalu cepat. Pada saat suara Fen Tian terdengar, sosok hitam raksasa di langit telah menabrak tubuh Raja Harimau. Pusat kekuatan Gunung Salju Surgawi tidak tahan untuk menonton saat ini. Kebanyakan dari mereka memejamkan mata. Bahkan Raja Singa, Situs Gu, yang telah bertarung dengan Raja Harimau sepanjang hidupnya, mau tidak mau matanya redup saat ini. Semua orang bisa melihat bahwa Raja Harimau sudah terluka. Selain itu, jarak antara atribut mereka terlalu besar. Bagaimana dia bisa bertahan ketika lawannya menyerap pemikiran kehancuran dengan sekuat tenaga. Bahkan satu set baju besi legendaris tidak akan mampu menahan serangan tingkat ini. Wuss! Ledakan yang menusuk telinga terdengar di langit. Fen Tian yang berada di puncak Gunung Salju Surgawi menatap Sui Aotian yang berwajah pucat dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Sui, ini adalah kesalahan. Aku, tepat ketika dia hendak menghibur Sui Aotian dengan beberapa kata-kata untuk setidaknya mempertahankan aliansi mereka untuk saat ini, dia menyadari bahwa wajah pucat Sui Aotian tiba-tiba berubah menjadi shock. Tidak hanya itu, ada teriakan kaget dan tidak percaya di sekitar. Fen Tian tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit lagi. Apa yang dia lihat adalah dua sosok yang jatuh dari langit pada saat bersamaan. Yang pertama jatuh adalah Raja Harimau, Sui Aohing. Sosok Sui Aotian melintas dan menangkap tubuh kakaknya. Saat ini, wajah Sui Aotian sepucat selembar kertas. Dia benar-benar pingsan. Namun, anggota tubuhnya masih utuh dan dia masih hidup. Sepertinya dia hanya terluka parah. Sosok lainnya juga jatuh dari langit. Tanpa bantuan Fen Tian, seseorang dari Blut Red Helm melintas dan menangkapnya. Itu adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dari neraka merah darah. Namun, dibandingkan dengan Sui Aotian, situasinya jauh lebih menyedihkan. Ada lubang besar berdiameter lebih dari satu kaki di antara dada dan perutnya. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan. Bahkan Fen Tian yang memiliki rencana lengkap yang menurutnya sempurna mau tidak mau akan tertegun saat melihat pemandangan ini. Karena dia menoleh untuk berbicara dengan Sui Aotian sebelumnya, dia tidak melihat perubahan di langit. Namun, dia benar-benar tidak bisa memahami semua yang terjadi di depannya. Jelas bahwa bawahannya memiliki keunggulan mutlak. Bagaimana situasinya berubah begitu tiba-tiba. Meskipun Raja Harimau terlihat seperti terluka parah, bawahannya yang cakep telah terbunuh secara langsung. Orang harus tahu bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik di neraka merah darah juga sedikit ketat. Lagi pula, Zhou Weiking telah membunuh banyak dari mereka sebelumnya. Jumlah pusat kekuatan Kaisar Surgawi di bawah komandonya juga terbatas. Ambisi Blood Red Hell tidak hanya terbatas pada Grand Tournament of St. Lens ini. Selain itu, mereka siap menghadapi semua tanah suci lainnya sendirian. Bahkan kesuraman Fen Tian tidak tahan kehilangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit tingkat atas begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Dia hampir menggertakkan giginya saat dia bertanya kepada bawahannya. Tabrakan terakhir di langit tadi bisa dikatakan sebagai pemandangan yang dramatis. Semua orang melihatnya dengan jelas. Ketika sosok raksasa yang diubah oleh Kaisar Langit neraka darah merah menabrak tubuh Sue Ao Ying, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuh Raja Harimau yang tampak pucat yang sepertinya akan mati di saat berikutnya. Cahaya kemasan dengan paksa menembus Destruction Profound yang sangat kuat. Itu berhasil dalam satu pukulan dan menembus tubuh Kaisar Langit neraka darah merah. Raja Harimau juga terkena gempa susulan dari Destruction Energy. Itulah mengapa keduanya jatuh dari langit bersama. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, Fentian tidak dapat mempercayai telinganya. Jika energi penghancur begitu mudah dihancurkan, bagaimana dia bisa memimpin Kekaisaran Dandun mengalahkan Kekaisaran Geritimo dengan begitu mudah? Bagaimana dia bisa datang ke sini secara terbuka untuk menggunakan Grand Tournament of St. Lens ini untuk sepenuhnya mengubah situasi di daratan? Sue Ao Ying jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat itu. Tidak hanya itu, dia sudah terluka. Bahkan jika dia tidak terluka dan habis-habisan, mustahil baginya untuk menembus energi penghancur. Kedua basis kultivasi mereka hampir sama, dan atribut mereka benar-benar tidak menguntungkan. Keterampilan apapun seharusnya tidak berguna pada saat itu. Fentian, kupikir ini pasti kesalahan Ao Ying. Kau melihatnya sendiri. Ao Ying tidak punya pilihan selain berjuang mati-matian dalam masalah hidup dan mati. Saya sangat menyesal atas kematian bawahan Anda. Suara Sue Ao Tian terdengar di telinga Fentian. Nada suaranya tampak meminta maaf. Namun, ketika Fentian berbalik untuk melihat Sue Ao Tian, dia tidak dapat menemukan jejak permintaan maaf di wajahnya. Fentian mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia hampir kehilangan kesabaran. Namun, dia berhasil menahannya. Tidak peduli apa, dia tidak berada di kanan sekarang. Lagi pula, bawahannya lah yang meluncurkan serangan fatal itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya, setidaknya sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan gunung salju surgawi. Dia memaksakan senyum di wajahnya, kamu tidak bisa menyalahkan Raja Harimau. Turnamen Agung Tanah Suci adalah masalah hidup dan mati. Namun, sepertinya Tiger King tidak akan bisa melanjutkan pertarungan. Kami berdua menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Namun, karena bawahanku sudah mati, kupikir kita akan kalah telak. Bawahan saya akan memasuki siklus terlebih dahulu. Saudara Sue, tolong kirimkan orang kedua Anda. Sue Aotian mengangguk. Dia dan Fen Tian masing-masing mengirim satu orang. Fen Tian mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi lainnya. Namun, yang mengejutkan adalah Sue Aotian hanya mengirimkan seorang Raja Surgawi. Tuan Tanah Suci lainnya tidak terkejut dengan barisan seperti itu. Lagi pula, kekuatan terkuat gunung salju surgawi adalah Sue Aotian sendiri. Kekuatan keseluruhan mereka tidak pernah terlalu kuat. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menggunakan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi untuk melakukan pertempuran. Gunung salju surgawi dan pertempuran internesin darah merah neraka memungkinkan istana hamparan surga untuk mendapatkan keuntungan. Setidaknya Umpan Meriam Raja Surgawi yang mereka kirim untuk putaran pertama akan memungkinkan istana hamparan surga mempertahankan posisi keempat mereka di putaran berikutnya. Sayangnya, orang yang dia hadapi adalah Kaisar Iblis Wu Yunyu. Seorang Kaisar Surgawi melawan Raja Surgawi. Kecuali orang aneh seperti Zhou Wei King, bagaimana bisa ada ketegangan? Wu Yunyu tidak mengeluarkan banyak energi sama sekali dan dengan mudah memperoleh kemenangan pertamanya. Pada saat ini, babak pertama Grand Tournament of Saint Lance telah berakhir. Pemenang terakhir dari babak pertama adalah Peerless Sek. Tentu saja, menurut pendapat Fentian, Sekte Peerless lebih mengandalkan keberuntungan. Jika Kaisar Langit yang dia kirim tidak mati, Wu Yunyu mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tidak ada waktu istirahat di Grand Tournament of Saint Lance. Selanjutnya, Wu Yunyu harus menghadapi tantangan dari Lembah Cinta yang kalah di babak pertama. Lembah Cinta mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi lainnya untuk putaran kedua. Namun, dia jelas gugup saat menghadapi Wu Yunyu. Ketika keduanya naik ke langit pada saat yang sama, sosoknya jelas berada di belakang Wu Yunyu. Itu tidak mengejutkan. Wu Yunyu adalah Master Sekte Setan Surgawi di masa lalu. Meskipun kekuatan keseluruhan Sekte Iblis Surgawi lebih rendah dari empat tanah suci besar lainnya, tidak ada yang berani meremehkan basis kultivasi Wu Yunyu dalam hal kemampuan tempur individu. Kekuatan atribut Iblis cukup kuat. Selain itu, dipasangkan dengan dua atribut superior kegelapan dan kehidupan. Dengan kekuatan Wu Yunyu, dia bahkan bisa melawan Sangguan Tianyang ketika dia mengenakan Set Infinitum tanpa batas. Bagaimana bisa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit biasa bersaing dengannya? Selain itu, Wu Yunyu tidak mengeluarkan banyak energi saat menghadapi umpan meriam Raja Surgawi dari Istana Hamparan Surga di pertempuran sebelumnya. Seluruh langit menjadi abu-abu saat Wu Yunyu naik ke langit. Es awal di udara berubah suram juga. Wajah Wu Yunyu tampak tenang tapi matanya dipenuhi dengan keganasan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang empat grid Saint Lance lainnya. Jika bukan karena paksaan mereka, apakah Sekte Iblis Surgawi akan jatuh ke titik di mana mereka harus bergantung pada orang lain. Dia adalah orang yang mengajukan diri untuk menjadi orang pertama yang mewakili Sekte tanpa tanding di Grand Tournament of Saint Lance. Dia tidak memikirkan berapa lama dia harus bertahan. Dia hanya membutuhkan saluran untuk curhat. Kaisar Iblis dalam keadaan seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Meskipun energi suci Zhou Wei King tidak membantu Wu Yunyu untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi, itu membawanya selangkah lebih dekat ke tingkat Dewa Surgawi. Dia hanya selangkah lagi. Ini karena luka lama Wu Yunyu sangat serius. Saint Energy lebih merupakan efek penyembuhan. Usat kekuatan Kaisar Surgawi dari Lembah Cinta menghadapi Wu Yunyu dari jauh di udara. Cahaya yang terdistorsi memungkinkannya menempati tempat di udara juga. Namun, dibandingkan dengan atribut jahat Wu Yunyu yang menutupi seluruh langit, dia tampak jauh lebih lemah. Kaisar Surgawi dari Lembah Cinta hanya memiliki basis kultivasi dari tingkat Kaisar Surgawi tingkat menengah. Kaisar Iblis, tolong! Dalam cahaya yang menyilaukan, Kaisar Surgawi dari Lembah Cinta memberi isyarat kepada Wu Yunyu saat dia mengenakan set baju besi legendaris delapan potong. Wu Yunyu bahkan tidak menjawabnya. Dia bergerak di detik berikutnya. Cahaya abu-abu yang intens hampir keluar dari tubuhnya. Saat aliran udara abu-abu meledak, tubuh Wu Yunyu membengkak. Matanya berubah menjadi merah darah dalam sekejap sementara rambutnya yang sebahu berubah menjadi abu-abu yang mengerikan. Perubahan Iblis. Itu benar. Wu Yunyu menggunakan perubahan Iblis sejak awal. Dia bahkan tidak menguji air. Bang! Ledakan mengerikan terdengar di udara. Wu Yunyu seperti bola meriam saat dia menyerang Kaisar Langit dari Lembah Cinta. Set armor legendaris sembilan bagian seperti kristal abu-abu menutupi seluruh tubuhnya. Di tangan kanannya, pedang panjang berwarna abu-abu seperti kristal terbentuk di udara dan menghilang dalam sekejap. Set armor Kaisar Iblis. Meskipun hanya ada sembilan bagian dalam set baju besi legendaris ini, itu dipakai oleh Kaisar Iblis di masa lalu. Itu adalah puncak dari set armor legendaris sembilan potong. Master Bet Surgawi yang memiliki atribut jahat percaya pada Dewa Iblis. Zhou Wei King bisa merasakan kekuatan yang digunakan Kaisar Iblis. Apakah pedang panjang abu-abu di tangannya bukan tiruan dari pedang Dewa Iblis? Zhou Wei King yang berdiri di tempat memandang Master Lembah Cinta Huang Sing Yun tanpa sengaja. Huang Sing Yun jelas terkejut saat melihat Wu Yunyu menggunakan perubahan Iblis sejak awal. Kemudian, wajahnya menjadi sangat pucat. Ledakan. Pada saat itu, petir terdengar di langit. Di tingkat Kaisar Langit, pertarungan antara satu sama lain jauh lebih langsung. Paling tidak, seseorang harus memiliki keterampilan level gambar keterampilan surgawi agar efektif satu sama lain. Namun, tidak mudah untuk menggunakan skill level itu secara instan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, pertarungan di Heavenly Emperor T.R. lebih merupakan pertarungan langsung. Itu murni kompetisi kekuatan, atribut, pengalaman pertempuran, dan beberapa keterampilan khusus. Kaisar Surgawi Lembah Cinta terkejut saat melihat serangan habis-habisan Wu Yunyu. Dia juga melakukan gerakan tebasan ke atas dengan pedang panjang di tangannya. Atribut waktu yang terdistorsi menyebabkan cahaya di sekitar tubuhnya menunjukkan tanda-tanda gangguan. Pertama, itu untuk membingungkan Kaisar Iblis. Kedua, menggunakan efek gangguan waktu untuk mengganggu serangan Kaisar Iblis. Sayangnya, perbedaan basis kultivasi antara dia dan Wu Yunyu tidaklah kecil. Selain itu, setelah menggunakan perubahan Iblis, tubuh Wu Yunyu tidak hanya meningkat di semua aspek, tetapi efek persepsi dingin es juga diperbesar hingga ekstrim. Pedang Kaisar Iblis menebas gangguan waktu dari celah sempit dan mendarat di ujung Pedang Kaisar Surgawi Lembah Cinta. Dari situlah suara keras itu berasal. Pada saat genting, kekuatan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dilepaskan. Tubuh Kaisar Surgawi Lembah Cinta bergetar hebat seolah-olah dia tersengat listrik. Dia tidak bisa menahan iblis. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya terpisah dengan tenang. Bayangan tubuhnya hancur oleh Pedang Kaisar Iblis. Namun, tubuhnya yang sebenarnya sudah bergerak sejauh 10 meter, meniadakan sebagian besar serangan Wu Yunyu. Gambar Cermin Waktu Itu adalah skill tingkat tinggi dari atribut waktu. Gambar Cermin Waktu yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga Kaisar Surgawi bukanlah bayangan yang lengkap. Itu bisa mempertahankan tingkat kekuatan pertahanan tertentu di Time Mirror Image, memberikan ruang yang cukup pada tubuh yang sebenarnya untuk menghindar. Pedang Kaisar Iblis Wu Yunyu yang dia bertekad untuk menang ditiadakan oleh lawannya dalam keadaan seperti itu. Kilatan tajam melintas di mata Love Valley Heavenly Emperor. Secara alami, dia tahu bahwa Pedang Wu Yunyu dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Jika dia tidak memiliki Time Mirror Image untuk memblokirnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pedang Wu Yunyu terlalu kuat. Tubuh Kaisar Surgawi Lembah Cinta menyerang ke depan lagi segera setelah dia menghindari serangan itu. Ruang di sekitarnya terdistorsi, Wu Yunyu. Saat itu, hanya dia dan Wu Yunyu yang tahu apa yang terjadi di area itu. Pusat kekuatan di puncak Gunung Salju Surgawi tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di dalam. Tubuh Love Valley Heavenly Emperor melintas dan dia sudah berada di depan Wu Yunyu. Tubuh dan pedangnya menjadi satu saat dia menusuk dada Wu Yunyu. Meskipun Wu Yunyu sedikit pasif karena dia telah menggunakan pedangnya untuk waktu yang lama, dia memiliki banyak pengalaman bertarung. Saat tubuhnya bergerak dengan pedangnya, cahaya biru gelap pekat meledak dari segala arah, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalam. Itu adalah life protection dari atribut kehidupan. Blue Rain Hibiskus melepaskan ribuan helai cahaya. Tidak hanya itu pertahanan, tetapi juga menyapu ke arah Kaisar Surgawi Lembah Cinta. Pada saat yang sama, pedang Kaisar Iblis membuat gerakan ke atas saat bergerak. Bab 838 Namun, pada saat itu, Wu Yunyu dengan jelas melihat tatapan ganas di mata Kaisar Langit Lembah Cinta. Pedang panjang di tangannya, yang berkelap-kelip dengan cahaya yang terdistorsi, tiba-tiba berubah menjadi hitam. Itu menjadi hitam tanpa peringatan apapun. Ketika Blue Rain Hibiskus bersentuhan dengan warna hitam, itu tidak memberikan perlawanan apapun. Itu menghilang dengan cepat dan pedang itu hampir seketika menembus dada Kaisar Iblis. Tatapan ganas di mata Love Valley Heavenly Emperor tidak lagi disembunyikan. Aura penghancuran tirani terkandung dalam pedang panjangnya. Dia sangat yakin bahwa Wu Yunyu tidak akan bisa memblokir pedang. Kenyataannya, dia berpura-pura lemah dalam pertempuran sebelumnya. Jika Wu Yunyu hanya menyerang, mungkin dia akan mengikuti rencananya dan menghabiskan basis kultifasi Wu Yunyu sebelum mengakui kekalahan. Namun, serangan Wu Yunyu yang dipenuhi dengan niat membunuh benar-benar membuatnya marah. Dia tidak lagi peduli dengan instruksi Huang Xingyun dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Kaisar Iblis di depannya. Selama pedang panjang yang diisi dengan energi penghancur yang sangat terkonsentrasi menembus tubuh Wu Yunyu, dengan basis kultifasi tingkat Kaisar Surgawi, energi penghancur akan meledak di tubuh Wu Yunyu. Tidak hanya Wu Yunyu akan langsung dihancurkan, bahkan jejak pun tidak akan tertinggal di bawah perlindungan atribut waktu. Sebuah ledakan keras terdengar, suara renyah menyebar ke segala arah. Bahkan seluruh gunung salju Surgawi dapat mendengarnya dengan jelas. Kemudian, cahaya berdarah muncul di udara. Dua bayangan hitam jatuh dari langit. Cahaya yang awalnya terdistorsi langsung hancur. Bunyi gedebuk. Dua bagian tubuh menabrak puncak gunung salju Surgawi bersamaan dengan hujan darah. Semua orang tertegun sejenak. Kemudian, mereka menyadari bahwa tubuh yang jatuh dari langit adalah mayat Kaisar Surgawi lembah cinta. Tubuhnya dipotong dari pinggul kirinya sampai ke bahu kanannya. Potongannya halus dan bersih. Seseorang bahkan dapat melihat energi Surgawi atribut jahat yang padat mendatangkan malapetaka di tubuh yang terpotong menjadi dua bagian. Itu menghancurkan tubuh tangguh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Hanya dalam beberapa kedipan mata, itu sudah terkorosi tanpa bisa dikenali. Apa yang telah terjadi? Itulah pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Meskipun Wu Yunyu berada di atas angin sebelumnya, ketika Kaisar Langit lembah cinta menggunakan Time Mirror Image untuk menghindari serangan fatal, dia telah mengambil alih kendali. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Wu Yunyu, hasilnya seharusnya tidak diputuskan dalam waktu sesingkat itu. Pada saat itu, Wu Yunyu sudah turun dari langit. Di permukaan, dia tampak tidak terluka. Hanya jari tengah tangan kirinya yang tersembunyi di lengan bajunya yang benar-benar bengkak. Paling tidak, dia tidak akan bisa menggunakannya dalam pertempuran untuk saat ini. Meskipun Kaisar Surgawi lembah cinta sudah mati, matanya masih terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wu Yunyu menatapnya dengan dingin dan aura tajam di tubuhnya menjadi lebih kuat. Hanya Wu Yunyu yang tahu apa yang terjadi. Suara garing yang bergema di langit adalah suara Wu Yunyu langit lembah cinta yang dipenuhi dengan energi destruktif dengan jari tengah kirinya. Serangan pedang Kaisar Surgawi lembah cinta yang bertekad untuk menang dibelokkan oleh Wu Yunyu begitu saja. Dia telah menuangkan semua energi langitnya ke dalam serangan pedang itu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa serangannya akan dinetralkan seperti itu? Secara alami, dia tidak bisa menghindari serangan balik Wu Yunyu dan akhirnya terpotong menjadi dua. Wu Yunyu memandang Zhou Wei King. Keduanya saling bertukar pandang dan Zhou Wei King secara kasar bisa menebak apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Huang Sinyun menatap Wu Yunyu dengan ekspresi muram. Seolah-olah dia akan menyerang Wu Yunyu kapan saja. Kaisar Iblis meliriknya dengan jijik. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zhou Wei King sudah datang ke sisinya. Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dia berkata, Tuan Lembah Huang, saya benar-benar minta maaf. Wakil pemimpin sekte kami melakukan kesalahan dan tidak menunjukkan belas kasihan. Huh, pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi benar-benar tragis. Tolong jangan ambil hati, Fali Lord Huang. Ini adalah Grand Tournament. Korban jiwa tidak dapat dihindari. Huang Sinyun melihat ekspresi penyesalan Zhou Wei King dan sangat marah hingga dia hampir menggertakkan giginya, sekte peerless, sekte peerless yang luar biasa. Wu Yunyu, saya harap Anda bisa terus seperti ini. Wu Yunyu jelas sangat tenang karena kedatangan Zhou Wei King. Dia berkata dengan tenang, Jika kamu tidak yakin, kamu bisa melawanku sendiri. Namun, kamu harus menunggu Jika ingin menghadapiku. Berikutnya. Kaisar Iblis, tolong. Setelah Love Valley, tentu saja pembangkit tenaga neraka merah darah yang memasuki babak kedua. Fentian mengirim pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi lainnya. Namun, Fentian mengerutkan kening saat ini. Dia memandang Kaisar Iblis Wu Yunyu dengan ekspresi serius di wajahnya. Tanpa diragukan lagi, sejak awal Grand Tournament of Saint Lens, demonic emperor Wu Yunyu yang mewakili peerless sekte memiliki performa yang paling luar biasa. Dia juga satu-satunya yang lolos babak pertama. Meskipun ini berhubungan langsung dengan undian mulus Zhou Wei King, Wu Yunyu juga telah mengalahkan dua lawan secara berurutan. Dia juga satu-satunya yang memenangkan dua putaran berturut-turut. Terutama di babak sebelumnya di mana dia mengalahkan Kaisar Surgawi Lembah Cinta dalam waktu singkat dan membunuhnya dengan kejam. Ini menyebabkan suasana Grand Tournament of Saint Lens menjadi tegang. Tentu saja, meskipun kinerja Wu Yunyu kuat, setidaknya untuk saat ini, semuanya masih dapat diterima oleh empat grid Saint Lens lainnya. Bagaimanapun, Wu Yunyu dulunya adalah salah satu pemimpin dari lima tanah suci agung. Di turnamen besar Saint Lens sebelumnya, dia selalu menjadi yang terakhir bertarung. Itu normal untuk kemampuannya menjadi lebih kuat dari peserta biasa. Di sisi lain, Yun Ruoyu dari Love Valley yang pertama kali bertarung jelas tidak normal. Dia kalah dalam pertandingan dengan mudah. Dua sosok naik ke langit lagi. Pembangkit tenaga dari lima tanah suci agung yang menyaksikan pertempuran di bawah memiliki sedikit perubahan dalam mentalitas mereka. Orang-orang yang paling memperhatikannya tentu saja adalah Zhou Wei King dan Fentian. Menyaksikan dua pembangkit tenaga listrik naik ke langit, Zhou Wei King tersenyum pada Fentian dan berkata, Aku ingin tahu kapan penguasaan raka akan bertarung. Jika Anda hanya mengirimkan bawahan Anda, saya khawatir mereka tidak akan dapat bertahan di turnamen ini. Fentian melirik Zhou Wei King dengan acuh-ta'acuh dan berkata, turnamen baru saja dimulai. Pemimpin sekte Zhou, sepertinya Anda berbicara terlalu dini. Meskipun Wu Yunyu kuat, dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Apakah Anda pikir dia masih bisa melawan saya? Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Bukan itu. Hanya saja aku sudah lama mendengar nama besar Kaisar Fentian. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertarung dengan raja neraka di turnamen ini dan belajar darinya. Huh, sayang sekali. Sayang sekali. Fentian menatap Zhou Wei King yang menyesal dalam kebingungan. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Sayang sekali ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari neraka merah darah. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari mereka yang dapat kembali hidup kali ini. Kamu mencari kematian. Beberapa pembangkit tenaga neraka merah darah di belakang Fentian sangat marah dan hendak bergegas keluar. Zhou Wei King berkata dengan ngeri, Ayah, kamu tidak bisa memenangkan turnamen. Apakah kamu akan melanggar aturan turnamen? Aku sangat takut. Ayo. Meskipun suara Zhou Wei King tidak keras, mereka yang berada di gunung salju surgawi semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di era saat ini. Secara alami, mereka mendengarnya dengan keras dan jelas. Untuk sesaat, semua jenis ekspresi kaku muncul di wajah sebagian besar pembangkit tenaga listrik. Penguasa gunung dari gunung salju surgawi, Sue Ao, Tian, dan sangguan Tianyu memalingkan muka dan bertindak seolah-olah mereka tidak mengenal orang ini. Pertempuran di udara sudah dimulai. Dibandingkan dengan dua pertempuran sebelumnya, kali ini Wu Yunyu tampaknya menggunakan narkoba. Dia tidak mencabut Demonic Cheng dan Demonic Emperor Set sebelumnya. Dia sangat membenci Blood Red Hell. Saat dia melompat ke udara dengan Blood Red Hell Heavenly Emperor, dia melepaskan serangan yang sangat deras. Di udara, aura abu-abu yang dipenuhi energi jahat menutupi seluruh langit. Atribut jahat tirani menekan lawannya dengan paksa seperti gunung. Seolah-olah Wu Yunyu sama sekali tidak peduli dengan konsumsi energinya sendiri. Serangan hirup pikupnya membuat Blood Red Hell Heavenly Emperor tidak berdaya untuk membalas. Blue Rain Hibiskus dipasangkan dengan pedang kaisar iblisnya menyebabkan dunia berubah warna dengan setiap serangan. Meskipun Blood Red Hell Heavenly Emperor bukanlah orang yang lemah dan telah melepaskan atribut penghancuran sejak awal, basis kultivasinya masih sedikit lebih lemah dari Wu Yunyu. Lebih penting lagi, atribut penghancuran yang dia keluarkan sama sekali tidak memengaruhi atribut iblis dan atribut kehidupan Wu Yunyu. Rasanya seolah-olah dia hanya melawan Wu Yunyu dengan atribut apinya. Feng Tian melihat situasi di langit dan mengerutkan kening. Namun, ada sedikit kesadaran di matanya. Dia dengan santai melirik lembah cinta dan kebetulan melihat guru lembah cinta, Huang Xingyun, menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, mereka bisa melihat rasa dingin di mata masing-masing. Itu adalah perubahan yang terjadi dalam sekejap. Hanya segelintir orang yang bisa melihat perubahan di mata kedua Saint Lord. Serangan Wu Yunyu terlalu kuat. Di bawah kondisi perubahan iblis, dia yang berada di level maksimum tingkat kaisar langit dapat bergerak dengan bebas. Setiap serangan pedang kaisar iblis di tangannya akan dengan kekuatan penuh tanpa menahan sama sekali. Apalagi, Blue Rain Hibiskus miliknya juga menyerang lawannya dari segala arah. Di bawah kecepatan serangan seperti itu, itu hanyalah mimpi untuk menggunakan keterampilan dengan gambar keterampilan surgawi. Alasan paling penting mengapa Wu Yunyu dapat membunuh kaisar surgawi lembah cinta pada saat-saat terakhir adalah secara alami karena energi suci yang disuntikkan Zhou Wei Qing ke dalam tubuhnya. Dengan Saint Energy, dia tidak lagi takut pada atribut penghancuran seperti sebelumnya. Kalau tidak, dia hanya bisa memilih untuk menghindar di saat-saat terakhir dan tidak akan berhasil membunuh lawannya. Sekarang, Fen Tian jelas menyadari hal ini. Namun, jadi bagaimana jika dia melakukannya? Bukan rahasia lagi bahwa Zhou Wei Qing memiliki Saint Energy. Apa yang dia temukan sekarang adalah bahwa Zhou Wei Qing dapat mengirimkan Saint Energy kepada orang lain. Pergi ke neraka, Blue Threat Hell Heavenly Emperor telah ditekan selama ini dan matanya merah. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah menjadi warna hitam pekat. Senjatanya adalah pedang panjang. Pada saat itu, atribut penghancuran tirani sepenuhnya ditarik kembali. Dari atas ke bawah, pedang panjang membuat gerakan yang menghancurkan bumi. Bila cahaya berbentuk bulan sabit hitam keluar dari pedang dan langsung menuju ke Wu Yunyu. Bab 839 Setelah serangan itu, wajah Blue Threat Hell Heavenly Emperor menjadi pucat. Bahkan api hitam di sekujur tubuhnya yang terbakar dari perpaduan atribut penghancur dan atribut api meredup seketika. Serangan itu adalah serangan paling kuat yang bisa dialepaskan dengan mengondensasi inti-inti surgawi dan membakar api kehidupannya dengan atribut api. Wu Yunyu mengejek dengan dingin. Dia mengayunkan pedang kaisar iblis di tangannya ke udara. Pedang kaisar iblis yang jernih terbang dari tangannya dan berubah menjadi sinar cahaya kristal. Itu bertabrakan dengan bila cahaya penghancur bulan sabit hitam di udara. Berdengung. Kali ini, tidak ada ledakan dari tabrakan tersebut. Ketika lampu abu-abu dan hitam bertabrakan di udara, itu seperti mentega yang mengenai pisau panas. Suara dengung yang aneh dan menusuk telinga terdengar. Apakah itu hitam atau abu-abu? Mereka meleleh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, keduanya membatalkan satu sama lain di udara. Sudah jelas siapa pemenangnya. Meskipun kaisar iblis telah kehilangan senjata peralatan konsolidasinya, setidaknya dia tidak dapat menggunakan pedang kaisar iblis untuk waktu yang singkat. Namun, konsumsi Blood Red Hell Heavenly Emperor bahkan lebih besar. Dia telah mengkonsumsi energi asalnya sendiri. Jangan remehkan serangan tadi. Jika serangan itu mendarat di sebuah gunung, gunung yang berada seribu meter di bawahnya akan langsung terbelah menjadi dua. Kami mengakui kekalahan. Fentyan berteriak segera setelah kedua belah pihak bertabrakan. Namun, apakah Wu Yunyu akan berhenti begitu saja? Tentu saja jawabannya tidak. Wu Yunyu bergerak begitu dia melemparkan pedang kaisar iblis. Blue Rain Hibiskus muncul di belakang Blood Red Hell Heavenly Emperor secara diam-diam. Tidak mungkin untuk mengikatnya, tetapi keterikatan Blue Rain Hibiskus dari belakang menyebabkan tubuh Blood Red Hell Heavenly Emperor menjadi sedikit kaku. Bagi kaisar iblis, itu sudah cukup. Sinar cahaya biru melilit kakinya dari bawah. Tubuh Wu Yunyu sepertinya ditarik dengan keras saat dia tenggelam secara diagonal ke bawah. Saat dia tenggelam 5 meter, dia ditarik oleh sinar cahaya biru lainnya dan naik ke arah yang berlawanan. Seluruh tubuhnya membentuk kurva tajam di udara. Saat tubuh Blood Red Hell Heavenly Emperor menegang, Wu Yunyu sudah berada di depannya. Secara alami, kaisar langit neraka merah darah tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Tidak mungkin baginya untuk mengelak. Pada saat kritis seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokir sebanyak yang dia bisa. Dia melemparkan kedua tinjunya pada saat yang sama. Atribut penghancur yang tersisa meledak tanpa syarat dalam upaya untuk menghentikan Wu Yunyu. Pada saat itu, Wu Yunyu sepenuhnya menampilkan sisi ganas Demon Emperor. Dia tidak mengelak sama sekali, juga tidak menggunakan teknik apapun. Demikian pula, dia membuang kedua tinjunya. Saat keempat tinju bertabrakan, Blood Red Hell Heavenly Emperor menjerit kesakitan saat tubuhnya terbang mundur. Kedua lengannya ditekup ke belakang pada saat bersamaan. Mereka rusak. Sebuah benang biru yang dipisahkan dari Blue Rain Hibiskus muncul dengan tenang pada saat yang bersamaan. Itu masing-masing diikat ke pinggang Wu Yunyu dan Blood Red Hell Heavenly Emperor. Kaisar surgawi darah merah neraka dikirim terbang sementara benang biru menarik Wu Yunyu bersamanya. Kaisar Iblis memanfaatkan momentum dan membanting telapak tangannya ke dada pihak lain. Ledakan yang menusuk telinga meledak di udara. Baju zirah legendaris yang dipasang pada Kaisar Langit Neraka Merah darah diterbangkan. Lapisan perlindungan terakhir di tubuhnya juga hilang. Berhenti. Suara menyerah Fentyan telah terdengar selama beberapa detik. Namun, Kaisar Iblis Wu Yunyu terus menyerang seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dalam sekejap, dia mengambil langkah ke udara. Pemikiran penghancuran yang menakutkan menyapu ke arah Wu Yunyu di langit seperti gelombang yang mengamuk. Hellmaster, ini bukan ide yang bagus, kan? Suara malas Zou Wei King terdengar. Selanjutnya, lapisan layar cahaya hitam pekat bercampur dengan cahaya putih terang menyebar di udara. Itu sepenuhnya memblokir pemikiran penghancuran Fentyan. Layar cahaya gelap gulita seperti tirai kain besar. Namun, saat itu menyebar, cahaya bintang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari tengah tirai kain. Itu sepenuhnya memblokir pemikiran penghancuran Fentyan. Ketika pemikiran penghancuran Fentyan meledak, dia sudah terbang. Meskipun pikiran kehancurannya sendiri diblokir, itu tidak menghentikannya untuk terbang di udara. Saat Zou Wei King melepaskan Astral Divine Territory, dia mengambil langkah maju dengan bantuan hukum antariksa dan menunggu di sana. Neraka Merah Darah versus Sekte Peerless, Fentyan versus Zou Wei King. Keduanya bertabrakan di udara tanpa gerakan mewah. Energi penghancur berbeda dari semua pembangkit tenaga listrik dengan atribut penghancuran yang pernah dilihat Zou Wei King sebelumnya. Jika dikatakan bahwa ketika pembangkit tenaga listrik itu melepaskan atribut penghancuran, itu dilepaskan dengan cara segi, maka ketika Fentyan melepaskannya, itu seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya setiap energi penghancur diisi dengan energi penghancur, tetapi juga diisi dengan energi penghancur yang sangat tajam. Akibatnya, riak muncul di cahaya bintang wilayah ilahi astral Zou Wei King di bawah pengaruhnya. Lengan kanan Fentyan langsung membengkak saat dia melayang ke udara. Pada saat dia tiba di dekat Zou Wei King, lengannya sudah membengkak dua kali lipat dari ukuran aslinya. Tinjunya yang tebal benar-benar berubah menjadi merah tua. Energi internal yang berkelap-kelip dengan warna batu rubi menimbulkan perasaan menakutkan bahwa ia akan menembus langit berbintang. Zou Wei King tidak menggunakan tangannya untuk menghadapi Fentyan. Sebaliknya, itu adalah kakinya. Kaki kanannya diangkat tinggi dan dicambuk seperti cambuk. Itu mendarat tepat di atas tinju raksasa Fentyan. Ledakan Deru gemuruh menyebabkan semua orang di gunung Salju Surgawi untuk sementara kehilangan pendengaran mereka. Salju di dekat puncak gunung Salju Surgawi diledakkan oleh raungan keras. Kemudian, itu jatuh dengan keras. Sejumlah besar longsoran berguling dari segala arah di gunung Salju Surgawi. Tirani tabrakan kali ini cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Tubuh Fentyan jatuh dari langit dan semua niat penghancurannya dicabut. Saat kakinya mendarat di tanah, lengan kanannya sudah kembali keukuran normalnya. Namun, pakaian yang semula menutupi lengan kanannya tidak bisa dikembalikan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa di lengan kanan Fentyan, pembuluh darah hijau menonjol. Mereka semua hitam, seolah-olah darahnya hitam. Beberapa orang dengan basis kultivasi terkuat di tempat kejadian dapat dengan jelas melihat bahwa saat kaki Fentyan mendarat di tanah, kedua kakinya benar-benar tenggelam ke dalam tanah. Dengan kata lain, selama proses dia jatuh dari langit, dia tidak dapat sepenuhnya melarutkan kekuatan tendangan Zou Wei Qing. Namun, ini hanya terjadi dalam sekejap. Kaki Fentyan dengan cepat keluar dari tanah. Seolah-olah tanah terangkat dari udara tipis. Dengan basis kultivasinya, mengubah tanah di bawah kakinya tidak bisa lebih mudah. Zou Wei Qing, yang berada di udara, hanya naik sekitar 100 meter. Namun, dia masih memiliki senyum di wajahnya dan terlihat tenang dan tenang. Dicocokkan secara merata. Setelah menyaksikan pemandangan ini, banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Ketika Zou Wei Qing baru saja tiba dan mengumumkan bahwa sekte tanpa tandingnya akan menjadi tanah suci, banyak orang siap menertawakannya. Bahkan setelah beberapa tanah suci untuk sementara mengakui sekte tanpa tanding sebagai tanah suci, banyak orang, termasuk Fentyan dan Huang Xingyun, berpikir bahwa meskipun Zou Wei Qing sangat berbakat dan merupakan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di antara generasi muda, sekte tanpa tandingnya lebih mengandalkan pada kekuatan enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia dan kaisar iblis Wu Yunyu. Namun, pada saat ini, pandangan semua orang telah berubah. Tanpa diragukan lagi, kekuatan serangan hebat yang dilepaskan Fentyan saat dia terbang ke langit pasti berada pada level maksimum dari tier kaisar surgawi. Selain itu, itu adalah serangan pada level maksimum dari tier kaisar surgawi dengan atribut penghancuran sebagai dasarnya. Namun, Zou Wei Qing memblokirnya begitu saja. Tidak hanya itu, mereka juga berimbang. Dengan kata lain, bagaimanapun juga, basis kultivasi Zou Wei Qing setidaknya berada pada level maksimum dari tier kaisar langit. Selama penyerangan, keduanya tidak memakai peralatan konsolidasi mereka. Dapat dikatakan bahwa tabrakan itu adalah manifestasi paling langsung dari basis kultivasi mereka. Zou Wei Qing tidak kalah, yang berarti dia menang. Di mata semua orang, peerless sake adalah konsep yang sama sekali berbeda. Gu Yingbing menatap Zou Wei Qing dengan linglung, seluruh tubuhnya linglung. Ketika dia akhirnya mengangkat basis kultivasinya ke tingkat Raja Surgawi melalui upaya tak henti-hentinya, dia penuh percaya diri. Ketika basis kultivasi seseorang mencapai tingkat Raja Surgawi, itu adalah lompatan kualitatif. Master Heavenly Bat mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia ingin menantang Zou Wei Qing sekali lagi, demi kejayaannya sendiri. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa tidak hanya jarak antara dia dan Zou Wei Qing tidak menyusut karena dia telah naik level ke tingkat Raja Surgawi, tetapi jaraknya semakin jauh. Sama seperti celah antara tingkat Raja Surgawi dan tingkat Zong Surgawi, ada juga celah yang tidak dapat diatasi antara tingkat Raja Surgawi dan tingkat Kaisar Surgawi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zou Wei Qing saat ini akan memiliki kemampuan untuk menantang Fen Tian di Gu Ying Bing tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa bersaing dengannya seumur hidup ini. Kesenjangan di antara mereka tidak akan pernah bisa ditutup. Saat Fen Tian mendarat, dua mayat berdarah jatuh ke tanah di depannya dengan dua bunyi gedebuk. Kedua mayat itu milik orang yang sama. Itu adalah lawan Wu Yunyu, Blood Red Hell Heavenly Emperor. Zou Wei Qing memblokir Fen Tian tepat waktu. Di sisi lain, Wu Yunyu telah menyusul lawannya pada saat yang bersamaan. Blood Red Hell Heavenly Emperor yang set peralatan konsolidasinya terbelah seperti seorang gadis yang kakinya terpisah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Wu Yunyu telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia meraih salah satu kaki Blood Red Hell Heavenly Emperor dengan kedua tangan dan merobeknya menjadi setengah di udara begitu saja. Zou Wei Qing mendarat dari langit hampir bersamaan dengan Wu Yunyu. Sebelum dia mendarat, dia bahkan diam-diam menepuk punggung Wu Yunyu. Wu Yunyu telah memberikan segalanya dalam beberapa pertempuran berturut-turut. Dia telah menghabiskan cukup banyak energinya. Nebula Saint Energy murni Zou Wei Qing jelas merupakan tonik terbaik. Zou Wei Qing, kata Fentian kata demi kata. Niat membunuhnya yang sombong menutupi sekte Peerless seolah-olah itu telah terwujud. Bab 840 Zou Wei Qing dipenuhi dengan kemarahan yang benar saat dia berkata, mengapa kamu memanggil namaku? Fentian, apakah kamu punya rasa malu? Ini adalah Grand Tournament of Saint Lens. Sebagai tuan tanah suci, beraninya kamu menghancurkan keadilan dan memaksa masuk. Aku tidak percaya kau sudah terkenal untuk waktu yang lama. Hati Fentian awalnya dipenuhi amarah dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Pembangkit tenaga neraka merah darah di belakangnya juga bersiap untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, siapa sangka Zou Wei Qing akan segera membalikkan keadaan begitu dia mendarat di tanah. Apakah kamu tidak mendengar saya mengatakan bahwa kami telah mengakui kekalahan di babak ini? Teriak Fentian dengan marah. Zou Wei Qing menganggup dan berkata, aku mendengarmu. Namun, saya mungkin belum pernah mendengar Anda sebagai wakil pemimpin sekte. Pertempuran antara Kaisar Langit sangat intens. Kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga. Siapa yang akan memperhatikan teriakanmu di bawah sana? Jika saya membiarkan Anda naik untuk menyelamatkan mereka, siapa yang tahu jika Anda akan menggunakan kekuatan Anda untuk membalas dendam pribadi Anda dan menyerang wakil pemimpin sekte kami? Apa aku salah menghentikanmu? Pada akhirnya, itu karena orang-orang dari Blood Red Hell tidak cukup terampil. Saat dia berbicara, Zhou Weiking melihat pembangkit tenaga listrik dari tanah suci lain di sekitarnya dan berkata dengan benar, semuanya, apakah nyawa orang-orang neraka merah darah begitu berharga? Seseorang dari Love Valley baru saja meninggal. Apa yang dikatakan Tuan Lembah Huang? Dia tidak mengatakan apa-apa, kan? Mengapa orang-orang dari Blood Red Hell tidak bisa mati? Selain itu, turnamen agung tanah suci manakah yang tidak pernah berakhir tanpa kematian? Bukankah ini normal? Jika Anda sangat mampu, kirim seseorang yang lebih kuat untuk membunuh wakil pemimpin sekte kami dalam pertempuran yang adil. Saya pasti tidak akan mengatakan sepatah katapun. Apakah itu sebelum atau sesudah dia memiliki atribut penghancuran, Fentian tidak pernah ingin membunuh seseorang dengan sangat buruk. Dia benar-benar ingin memimpin semua orang untuk menyerang Zhou Weiking dan sekte Peerless dengan segala cara. Bahkan jika dia mencabik-cabik Zhou Weiking, itu tidak akan cukup untuk memadamkan kebencian di hatinya. Bocah ini terlalu tercelah, dia menunjuk rusa dan menyebutnya kuda. Bagaimana dia bisa berakting dengan sangat baik? Namun, Fentian tidak bisa melakukannya sekarang. Rencananya belum selesai. Itu bukan waktunya untuk meluncurkan serangan skala penuh. Selain itu, tidak peduli apakah itu istana hamparan surga atau gunung salju surgawi, semuanya menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Baiklah, baiklah, Zhou Weiking, Wu Yunyu, tunggu saja. Fentian melambaikan tangannya dengan keras saat dia mendengus marah, memerintahkan bawahannya untuk mundur. Dia sendiri juga mundur ke posisi semula. Secara alami, ada orang-orang dari Blood Red Hell yang maju untuk mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan di tanah. Pada saat yang sama, dia menganggup pada seorang lelaki tua pendek yang berdiri di sampingnya. Pria tua itu berjalan keluar perlahan dan tetap berada di lingkaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu penampilan neraka merah darah berikutnya. Wu Yunyu telah mengalahkan beberapa orang berturut-turut. Dia bahkan telah membunuh dua kaisar langit. Pada saat itu, sekte Peerless berada dalam posisi yang menguntungkan. membuat keputusan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Kami mengakui kekalahan untuk pertandingan berikutnya. Wakil pemimpin sekte telah memenangkan beberapa putaran berturut-turut dan memberikan kontribusi besar. Silakan kembali dan istirahat. Bahkan Wu Yunyu tidak mengerti mengapa Zhou Wei King melakukan itu. Dia berkata kepadanya melalui transmisi suara, Wei King, aku masih bisa bertarung. Biarkan aku membunuh bajingan neraka merah darah dulu. Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan tenang. Keagungan tak terlihat melintas di matanya. Wu Yunyu menarik nafas dalam-dalam dan melirik sisi neraka merah darah dengan enggan sebelum kembali ke timnya. Zhou Wei King punya rencananya sendiri. Meskipun Wu Yunyu telah memulihkan banyak energinya dengan bantuannya, ini belum waktunya untuk pertempuran terakhir. Dia tidak ingin Kaisar Iblis menghabiskan terlalu banyak energi. Apalagi dia punya niat lain. Mungkin Sue Aotian tidak melihat niat Zhou Wei King, tapi Sangguan Tian yang kurang lebih bisa melihatnya. Itu sangat sederhana, itu bisa dilihat dari peringkat saat ini di lingkaran. Di lingkaran berikutnya, urutannya adalah lembah cinta, neraka merah darah, dan sekte tanpa tandingan. Dengan kata lain, lembah cinta dan neraka merah darah akan bertarung dan pemenangnya harus menghadapi orang-orang dari sekte Peerless. Dalam hal itu, akan jauh lebih sulit bagi neraka merah darah untuk membahayakan orang-orang dari Gunung Salju Surgawi atau Istana Hamparan Surga. Bocah ini terlalu licik dan terlalu pintar. Ada pun orang kedua yang dikirim semua orang sangat terkejut. Longxia mengayunkan tubuhnya yang gemuk saat dia berjalan keluar, berdiri di tengah lingkaran. Tidak ada yang mengharapkan Zhou Wei King untuk mengirimkan enam Kaisar Surgawi tertinggi setelah Kaisar Iblis. Tanpa diragukan lagi, dia telah mengacaukan pengaturan beberapa tanah suci lainnya, terutama neraka merah darah. Zhou Wei King kembali ke timnya dengan tenang. Sangguan Bing Er bahkan membawakan kursi untuk dia duduki. Zhou Wei King duduk di sana dengan santai dan tertawa di dalam hatinya. Apakah kamu tidak melihat Kaisar Iblis dan Tuanku? Baiklah, saya akan membiarkan Anda berpikir bahwa Sekte Peerless telah menggunakan semua kartu truf kami. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapinya. Persaingan masih harus dilanjutkan. Zhou Wei King telah meminta Wu Yunyu untuk mengakhiri kompetisi, yang setara dengan pengakuan kekalahan Sekte Peerless. Oleh karena itu, babak berikutnya adalah antara pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi kedua dari Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi. Awalnya, keduanya dikirim sebagai umpan meriam. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti itu? Ketika dua pembangkit tenaga Raja Surgawi saling memandang, ada percikan yang kuat di mata mereka. Istana Hamparan Surga versus Gunung Salju Surgawi. Meskipun hanya dua pembangkit tenaga Raja Surgawi yang dikirim, pertempuran ini sangat intens. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi pertarungan terpanjang sejak awal kompetisi. Pada akhirnya, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari Istana Hamparan Surga mengalahkan lawannya dengan keuntungan dari peralatan konsolidasinya. Namun, dia juga menderita beberapa luka ringan. Sangguan Tianyang segera mengumumkan bahwa dia akan kalah di babak berikutnya. Pada titik ini dalam kompetisi, dua putaran telah diselesaikan. Selain sekte peerless yang hanya kehilangan satu orang, empat grid Saint Lance lainnya kehilangan dua orang dan mengirimkan kontestan ketiga mereka. Ketika sangguan Tianyang mengumumkan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi telah kehilangan kompetisi, murid Fen Tian menyusut. Meskipun Heaven's Expansive Palace dan Heavenly Snow Mountain masing-masing telah kehilangan dua orang, mereka masih berada di peringkat akhir kompetisi Round Robin. Selain itu, mereka tidak menderita korban jiwa. Namun, Neraka Merah Darah telah kehilangan dua pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Fen Tian samar-samar bisa merasakan sesuatu. Babak ketiga kompetisi dimulai, Lembah Cinta versus Neraka Merah Darah. Kedua belah pihak mengirimkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi seperti biasa. Tanpa ketegangan apapun, pembangkit tenaga listrik Blutred Hell Heavenly Emperor hanya membutuhkan waktu singkat untuk memaksa lawannya kalah. Tidak ada korban jiwa dalam babak ini. Namun, pembangkit tenaga listrik Blutred Hell Heavenly Emperor akan menghadapi enam Kaisar Langit tertinggi, Long Sia. Kaisar Langit Neraka Darah Merah yang baru saja memenangkan Ronde mendarat di tanah. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Fen Tian dengan tatapan bertanya. Fen Tian sedikit mengangguk padanya seolah-olah dia sedang mengisyaratkan sesuatu. Jika seseorang mengabaikan kekuatannya dan hanya membandingkan beratnya, Long Sia pasti akan menduduki peringkat pertama di antara semua pembangkit tenaga listrik di lima tanah suci agung. Tubuhnya sepertinya menjadi lebih bulat akhir-akhir ini. Kulitnya yang kemerahan menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sehat. Tangannya berada di belakang punggungnya dan dia tidak terburu-buru. Pembangkit tenaga neraka merah darah tersentak kembali ke kenyataan dan berkata kepada Long Sia dengan suara yang dalam, kakak Long, tolong. Saat dia berbicara, dia memimpin dan melompat ke udara. Long Sia tersenyum. Tubuh gemuknya bergoyang sedikit dan dia sudah berada di udara. Lapisan cahaya enam warna samar muncul di sekitar tubuhnya. Samar-samar orang bisa melihat serangkaian bayangan di belakangnya ketika dia melompat ke udara. Hem. Sue Aotian, yang telah menonton pertempuran dalam diam, mau tidak mau berseru pelan ketika melihat Long Sia melompat ke udara. Sedikit kejutan secara bertahap membesar di matanya. Zou Wei Qing berbisik kepada Wu Yunyu yang berada di sebelahnya. Ayah mertua, apakah kamu mengenal orang ini dari neraka merah darah? Sepertinya Fen Tian sangat bergantung padanya. Wu Yunyu mengangguk ringan, orang ini bernama Sen Mo. Dia adalah wakil tuan neraka-neraka merah darah. Posisinya berada di urutan kedua setelah Fen Tian. Sen Mo. Mendengar nama ini, Zou Wei Qing langsung teringat Sen Little Demon yang telah kalah darinya lebih dari sekali. Dari namanya, dia bisa tahu bahwa Sen Little Demon berhubungan dengan Sen Mo ini di depannya. Wakil tuan neraka-neraka darah merah. Sepertinya Fen Tian tidak bisa menahan diri lagi. Setelah Sen Mo terbang seribu meter di udara, dia tidak terburu-buru menyerang Long Xia. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu Long Xia berhenti di depannya. Kakak Long, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Meskipun Sen Mo adalah wakil master neraka dari neraka merah darah, dia lebih tua dari Fen Tian. Dia adalah salah satu dari sedikit orang dengan senioritas tertinggi di Blood Red Hell dan merupakan generasi yang sama dengan Long Xia. Dia hanya beberapa tahun lebih muda dari Long Xia. Long Xia tersenyum dan berkata, cukup bagus. Aku telah menerima seorang murid yang baik di masa tuaku. Aku selalu dalam suasana hati yang baik. Sen Mo berkata, jika dia benar-benar murid yang baik, dia tidak akan menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Anda tidak memiliki kesempatan menyerah. Saudara Long, Anda telah terjebak di tingkat maksimum tingkat Kaisar Langit selama bertahun-tahun. Jika Saudara Long bersedia bergabung dengan neraka merah darah, mungkin saya punya cara untuk membantu Saudara Long menerobos rintangan terakhir. Long Xia sudah terkenal sejak lama. Lebih penting lagi, dia dulunya adalah seorang kultifator gratis. Kalau tidak, Sen Mo tidak akan banyak bicara padanya. Meskipun kondisi Sen Mo sederhana, dia tahu betul bahwa bagi seorang Kaisar Langit yang telah terjebak di tingkat maksimum tier Kaisar Langit selama bertahun-tahun, godaan untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi sangat besar. Kamu punya cara untuk membantuku menerobos. Long Xia bertanya dengan heran. Sen Mo menganggup dan berkata, setidaknya 80 persen. Kakak Long, saya khawatir Anda tidak akan memiliki banyak kesempatan seperti ini. Long Xia terkekeh. Senyumnya ditambah dengan tubuhnya yang gemuk membuatnya tampak kaya dan ramah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pembangkit tenaga listrik. Neraka merah darah telah berantakan beberapa tahun ini. Aku khawatir itu karena energi penghancur. Saya khawatir terobosan yang Anda sebutkan juga karena itu. Terima kasih.